20 menit, Markain Heavy terbukti memiliki efikasi dan profil keamanan yang baik. Markain Injection, merupakan bupifakain isobaric original. Diindikasikan sebagai anestesi maupun sebagai analgetika pada berbagai tindakan bedah. Naropin, sediaan ropifakain original. Diindikasikan untuk anestesi bedah dan penanganan sakit yang akut, dengan profil keamanan yang terbukti, memiliki efek samping yang lebih minimal jantung dan saraf pusat dibandingkan dengan lokal anestesi yang lain. Silokain Injection, lidokain injeksi original. Diindikasikan untuk anestesi lokal atau regional melalui pemberian secara infiltrasi atau blok epidural dengan rekomendasi dosis rata-rata sebagai berikut pada orang dewasa. Infiltrasi dosis 200 mg dan epidural 100-200 mg. House of Anesthetic Tanabe juga dilengkapi dengan produk-produk untuk topikal anestesi. Silokain Gel, mengandung pure lidokain, mudah digunakan karena berbentuk siring dan sudah terbukti memiliki profil keamanan yang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Dengan mengucap puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini, Sabtu 26 Maret 2022, kita dapat hadir pada acara Zoom Webinar Perdantin Cabang Sumatera Utara Series 18 dengan tema Understanding Erics from the Perspective of an Anesthesiologist. Yang saya hormati, Ketua Perdantin Cabang Sumatera Utara, Dr. Andrea Muri, Prima Bekralubis, Register Kedokteran Anesthesi, Spesialis Anesthesi, Konsultan Intensif Ket. Yang saya hormati, Moderator Acara pada malam hari ini, Dr. Dr. Wulan Fadini, Register Kedokteran Anesthesi, Spesialis Anesthesi. Yang saya hormati, para speakers pada acara hari ini, Dr. Susilo Chandra, Spesialis Anesthesi, Konsultan Anesthesi Regional, Fellow of the Royal College of Anesthesi, Konsultan Anesthesi Obstetry. Dr. Dr. Dadi Kuahyulijaya, Spesialis Anesthesi, Konsultan Anesthesi Obstetry. Dr. Muhammad Arshad, Register Kedokteran Anesthesi, Spesialis Anesthesi, Konsultan Anesthesi Obstetry. Dr. Boyke M. Simbolon, Register Kedokteran Anesthesi, Spesialis Anesthesi, Konsultan Manajemen Nyeri. Dan tak lupa juga yang saya hormati pendukung acara webinar pada malam hari ini, dari PT Mitsubishi Tana D. Parma Indonesia. Sebelum kita mulai acara, saya akan membacakan peraturan selama berlangsungnya webinar. mengikuti acara webinar dari awal sampai akhir acara dengan akumulasi 80% keikut peserta, mengisi link absensi yang akan di-share pada pertengahan acara, mengisi link survei yang akan di-share pada akhir acara, mengisi pertanyaan diskusi melalui kolom Q&A. Sekali lagi, saya bacakan peraturan webinar pada malam hari ini, mengikuti acara webinar dari awal sampai akhir acara, akumulasi 80% keikut pesertaan peserta, mengisi link absensi yang akan di-share pada pertengahan acara, mengisi link survei yang akan di-share pada akhir acara untuk mendapatkan sertifikat, dan mengisi pertanyaan diskusi melalui kolom Q&A. Berikut saya akan membacakan susunan acara pada webinar malam hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh saya sendiri. Kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ketiga, kata sambutan oleh Kedua Perdani Cabang Sumatera Utara. Dan keempat, kegiatan ilmiah. Untuk mempersingkat waktu, kita masuk ke acara berikutnya, yaitu mendengarkan lagu Indonesia Raya. Terima kasih telah menonton! selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih Dr. Karim suara saya jelas Dr. Karim? jelas Dr. baik, makasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam salam sejahtera buat kita semua yang terhormat para pembicara perdatian sumut webinar seri 18 Dr. Susilo Chandra spesialis anestesi konsultan anestesi regional konsultan anestesi obstetri dan fellowship of Royal College of Anesthetics Dr. 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 Dadi Wahidwijaya spesialis anestesi konsultan anestesi obstetri Dr. Muhammad Arsyad magister kedokteran spesialis anestesi konsultan anestesi obstetri Dr. Boyke Martin Simbolon magister kedokteran spesialis anestesi konsultan anestesi manajemen nyeri dan juga moderator kita Dr. Dr. Wulan Fadini magister kedokteran spesialis anestesi yang terhormat para guru-guru senioren pengurus dan anggota perdatian cabang Sumatera Utara yang terhormat pendukung acara kita pada malam hari ini Tanabe Mitsubishi Parma Indonesia dalam hal ini wakil-wakil Ibu Setiawati Tio yang paling saya banggakan dan paling saya sayangi para peserta perdatian sumut webinar seri 18 pertama-tama kita panjarkan puji dan syukur atas berkat dan rahman Allah SWT Tuhan Namesa sehingga kita masih bisa diberikan keluangan waktu dan kesehatan untuk mengikuti acara pada malam hari ini walaupun masih diselenggarakan secara virtual pada malam hari ini webinar kita membawa topik yang mengenai ERAX atau Enhanced Recovery After Cesarean Surgery ini suatu topik yang memang belakang ini menjadi update dan kekinian sehingga ERAX ini akhirnya menjadi suatu kebutuhan bagi pasien yang akan menjalani operasi seksual cesarea dan juga oleh teman sejauh kita operator spesialis obstetri dan ginekologi sehingga saya harapkan dengan kita menghadirkan pembicara yang sangat ekspert pada malam hari ini kita dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman kita mengenai ERAX ini sehingga kedepannya pelayanan kesehatan terutama pelayanan anestesi terhadap obstetri dan ginekologi terkhususnya pada seksual cesarea di Sumatera Utara ini dapat lebih baik lagi memang kalau kita lihat dari peserta registrasi ini ada sekitar 360 orang ini cukup luar biasa ini mungkin suatu bentuk respon atas topik yang memang update dan pembicara yang memang sangat luar biasa saya sekali lagi saya ajakkan terima kasih kepada para pembicara terutama pada guru saya guru kita pembicara tamu kita dari Perdatin Jaya Dr. Susilo Chandra sudah komunikasi dengan saya sejak akhir tahun 2021 tapi baru bisa kita realisasikan di bulan Maret tahun 2022 terima kasih sekali lagi dok atas atensinya untuk pengembangan ilmuwan anestesi juga para pembicara yang lainnya juga saya juga terima kasih dokter-dokter Dade dokter Boike dokter Muhammad Arsyad dan moderator kita semoga ilmu yang disampaikan pada pembicara bisa kita serap dengan baik dan juga menjadi amal jariah untuk para pembicara kita Dr. Susilo sekali lagi dok, makasih dok dari Perdatin Jaya sekali lagi saya juga terima kasih kepada para pendukung acara terutama PT Tanabi Mitsubishi Parma Ibu Sekirat Bti Tio semoga kedepannya kolaborasi dengan Perdatin Sumatera Utara dapat lebih baik lagi ini sudah webinar yang keempat bekerjasama dengan PT Tanabi Mitsubishi Parma mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini saya mohon maaf apabila ada perkataan saya yang tidak pada tempatnya wabila Taufiq Alhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh peserta webinar yang saya hormati selanjutnya kita masuk ke acara itu yaitu kegiatan ilmiah kegiatan ilmiah ini akan dibantu oleh moderator kita yaitu Dr. Dr. Wulan Fadidi Minister Kedokteran Anestesi Spesialis Anestesi berikut kurikulum VT Nama Dr. Dr. Wulan Fadidi Register Kedokteran Anestesi Spesialis Anestesi Tempat Tanggal Lahir Medan 6 Maret 1985 Pendidikan S1 Dokter Umum di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara tahun 2009 S2 SP1 Anestesiologi dan Reanimasi Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan tahun 2014 S3 Dr. Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Medan 2019 Pekerjaan 2012 sampai saat ini sebagai staff pengajar Departemen SMF Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan Organisasi Anggota IDI Jabang Medan Anggota IDI Wilayah Sumatera Utara Wakil Bendahara Perdating Jabang Sumatera Utara Periode 2019 sampai 2020 2022 Keempat Anggota Perdating Pusat Kepada moderator saya persilakan waktu dan ketatnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kepada Dr. Kari yang telah membuka acara dan memperkenalkan saya selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua saya Dr. Dr. Wulan Fadini Magister Kedokteran Anestesi spesialis anestesi yang akan menjadi moderator pada acara webinar Perdating Sumut webinar serius ke-18 dengan tema Understanding Erex from the Perspective of Anesthesiologist yang saya hormati Ketua Perdating Sumut Dr. Andrea Muri Prima Putra Lubis spesialis anestesi konsultan intensive care para pembicara kita malam ini yaitu ada Dr. Susilo Chandra spesialis anestesi konsultan anestesi regional fellow of the Royal Police of Anesthetics konsultan anestesi obstetri yang merupakan guru saya Dr. Dr. Dadi Wahyu Wijaya spesialis anestesi konsultan anestesi obstetri Dr. Muhammad Arsad Magister Kedokteran Anesthesi spesialis anestesi konsultan anestesi obstetri Dr. Boyko Martin Simbolon Magister Kedokteran Anesthesi spesialis anestesi konsultan manajer menyeri sponsor acara kita Mitsubishi Tanabe Pharma Indonesia yang memungkinkan kita berbagi ilmu dan berbagi pengalaman melalui webinar ini para guru-guru serta senior serta titan seluruh teman sejawat tidak lupa juga para adik residen peserta acara perdatin sumut webinar series 18 yang telah hadir pada malam yang berbahagia ini Alhamdulillah puji syukur kita ucapkan atas kehadiran Allah subhanahu wa ta'ala karena kita masih diberikan rahmat dan hidayah serta kesehatan sehingga kita dapat menemuti acara pada malam ini pelaksanaan webinar ini diadakan oleh perdatin sumut untuk bekerjasama dengan Mitsubishi Tanabe Pharma Indonesia karena melihat perkembangan ilmu anestesi terutamanya dalam hal early recovery after surgery untuk tindakan seksio-seser yang saat sekarang ini semakin berkembang tentu saja saya juga mengingatkan kembali kepada teman sejawat semua kan pilihan obat anestesi lokal yang beragam ada silokain merkain dan neropi yang dijamin original dari host of anesthetic Mitsubishi Tanabe Pharma Indonesia sehingga menjamin keamanan bagi pasien dan penyamanan bagi kita ahli anestesi dan teman operator dalam bekerja baiklah tanpa memperpanjang kalah kita masuk ke materi pertama kita yang akan disampaikan oleh dokter Susilo Chandra Specialist Anesthesi Konsultan Anesthesi Regional Fellow of the Royal College of Anesthetics Konsultan Anesthesi OCTRI dengan judul How to Start and Properly Perform Erex in Our Hospital sebelumnya saya akan membacakan daftar riwayat hidup beliau terlebih dahulu dokter Susilo lahir 67 tahun yang lalu di Jakarta pada tanggal 23 Januari dan menyelesaikan pendidikan dokter pada tahun 1980 serta pendidikan Specialist Anesthesi pada tahun 1988 yang keduanya dari Universitas Indonesia kita semua mau tahu bahwa dokter Susilo telah menjadi anggota dari beberapa padat organisasi anesthesi internasional seperti Social Statrix Anesthesia Society of Asian on Aseania yang dikenal dengan OWASAW Komite for European Education in Asthesiologist Asian and Oceanic Society of Regional Anesthetic and Pain sebagai ketua dari ASEAN-Australian Regional Section of World Federation Society of Anesthesiologists dan tentu saja sebagai ketua penyelenggara acara Indonastasia sejak pertama sampai ke yang ke-19 yaitu dari tahun 2004 sampai tahun 2022 yang baru selesai acaranya awal Maret kemarin dan acara First World Congress of Anesthesia on Obstetric atau WCIO pada tahun 2017 lalu tidak lupa juga saya ingatkan bahwa beliau adalah bapak dari RS and Low Dose Penal Anesthesia di Indonesia jadi kita sangat beruntung pada malam ini karena mendapatkan kesempatan untuk diberikan ilmu secara cuma-cuma dari maha gurunya langsung oleh karena itu saya harapkan kepada teman-teman untuk tidak menyanyiakan kesempatan ini dan dipersilahkan bila ada yang ingin ditanyakan untuk mengajukan di kolom Q&A dan tidak di kolom chat agar pertanyaannya tidak terlewatkan baiklah kepada Dr. Susilo waktu dan tempat saya persilahkan untuk mempersatakan materinya paling lama 26 menit Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam 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 Bagi kita semua teman sejawat semua yang hadir malam ini saya berbangga hati karena akhirnya Dr. Andrea Murray menepati janjinya jadi waktu itu saya berasa agak sedih tapi sekarang saya sadari kita beruntung karena saya sudah di fase kalau kita ibarat habis pesta-pesta gitu ya kan dihidangkan makanan yang banyak terus saat ini rasanya sudah waktunya saya sebagai tuan rumah untuk membersih-bersihkan sisa makanan kotor mencuci piring menyapu ternyata banyak hal yang mesti diluruskan jadi menurut saya blessing bahwa datin sumut itu justru belakangan karena mudah-mudahan mendapat hal yang jauh lebih baik dari teman-teman yang sebelumnya baik saya mulai slide-nya mudah-mudahan tidak kebelah-belahan dari 25 menit kalau kebelah-belahan diingatkan saja Wulan tidak apa-apa 5 menit terakhir nanti saya ingatkan dan Wulan kurang satu CV saya sebetulnya maaf saya adalah pemusik saya diminta judulnya juga sangat menarik bagaimana kita memulai dan membuat menjadi proper enhancing recovery after C-section itu di rumah sakit kita saya kira judulnya juga tepat sekali buat saya karena yang ingin saya sampaikan itu hal-hal yang banyak menyangkut tadi menyapu kotoran menyuci piring jadi kalau ingat cerita awalnya dulu saya mulai itu bulan Maret tahun 2019 sendirian dokter of June yang ikut hanya beberapa paling banyak tiga orang terus berjalan sampai 2020 karena waktu itu bottom up ya jadi saya cuma ngobrol sama temen temen yang percaya mau ikut mengerjakan dan yang gak percaya yaudah terus jalan akhirnya disadari kok gak bisa ya kayaknya akhirnya saya coba hands-on workshop saya jalan ke Jogja Ranggitu di Batul terus ke Semarang terus ke Bali ke Malang jadi mulailah kelihatannya agak mulai ada perkembangan Agustus 2020 mulai ada webinar pertama kali disenggarakan dan selanjutnya terus berkembang ya tahun 2020 itu Desember juga sudah ada lagi webinar berikutnya yang sudah menceritakan apa-apa saja yang sudah dikerjakan dari Agustus karena ternyata dari Agustus sampai Desember itu langsung banyak bermunculan gitu teman-teman sejawat yang mengerjakan dan saya perkenalkan waktu itu gak bisa bottom up tapi harus top down jadi harus dari pimpinan rumah sakit paham benar menurunkan kepada perawat kepada dokter anestesi kepada bidan kepada dokter objin nutrisionis jadi dia sebagai dirigen baru bisa perjalanannya menjadi lebih baik tapi tahun 2020 itu juga si embahnya yang membuat eras ini terkenal Enhancer Recovery After Segeri terkenal itu Profesor Hendrik Kelet dari Denmark membuat tulisan tulisannya sangat ironis dia sebagai pencetus tahun 97 tapi dia tulis begini nih Enhanced Post Operative Recovery dari jauh bagus tapi jauh dari bagus dari jauh aja bagusnya tapi sebenarnya jauh dari bagus kenapa dia mencari akarnya dan dia dapati ini nih saya kasih garis kuning bahwa lack of leadership jadi kepemimpinan ternyata kurang dan ini berpengaruh makanya tadi saya usulkan top down itu supaya dirigennya benar-benar memimpin bayangkan kalau itu satu konser musik semua pemain jago-jago anestesinya jago ofjinnya jago bidannya jago perawatnya jago nutritionistnya juga hebat tapi ketika mereka memainkan musik sendiri-sendiri lagunya gak tercipta dengan baik yang kedua kurangnya pengetahuan jadi baru nangkep sedikit udah ngerjain gitu akhirnya berantakan yang ketiga variasi dalam praktek ini harus kita akui kalau ada lima kamar operasi ada lima dokter anestesi maka yang dilakukan di satu kamar operasi akan berbeda dengan kamar operasi lain jenis caranya dia punya resep masing-masing dan juga problem implementasinya juga tidak sedikit karena kalau ERAS itu bisa sampai 30 elemen yang harus dikerjakan kalau NAC recovery after C-section 25 jadi banyak betul elemen yang harus dikerjakan padahal itu saling bersambungan gitu ya elemen-elemen itu gak bisa sepotong-sepotong jadi yang ketiga juga ada yang paling terakhir interdisciplinary disagreement sudah saya sampaikan tadi bahwa diantara kita aja gak sepakat gitu saya biasanya gini bagus yang sana bilang oh enggak saya gini nah ini ini terjadi dan hasilnya tidak tadi dari jauh aja kelihatan bagus begitu udah deket jauh dari bagus nah kita membahas itu salah satunya adalah denger booming begini kita wah semangat semua euforia tapi apa yang terjadi ini salah satunya jadi seperti jualan properti bayangkan saja nih harga mulai 7,5 juta ada nih di jonggol jadi mulai mengerikan mulai seperti dagang ini bukan satu pelayanan medis yang yang berbasis bukti gitu ya ini juga ada rumah sakit yang membuat paket yang paling bawah kalau teman-teman lihat yang dengan ERAX itu harganya jauh lebih mahal nah ini juga ini yang saya maksud mari kita saya kebagian bersih-bersih supaya jangan lakukan di Sumatera Utara hal-hal seperti ini jadi harganya berbeda padahal filosofinya adalah reduce cost reduce length of stay patient satisfaction terus dari situ kita bisa lihat bahwa ini sudah melenceng dari filosofi dari ERAX belum lagi kita harus jujur sebetulnya diantara kita masih business as usual saya biasa gini yaudah gini aja terus gak mau berubah karena walaupun anestesi itu elemen yang gak terlalu banyak tapi banyak yang mesti di move on nanti kita lihat satu-satu business as usual ini menghambat kesukses rate dari dari enhanced recovery after section di rumah sakit kita apa sih kalau yang kita mimpikan menjadi satu real success story ya ini kita jalanin ini preoperatif ada lima elemen intraoperatif anestesi ada empat elemen postoperatif ada lima elemen lagi jadi sebetulnya elemen kita gak banyak dari 25 elemen kita hanya mencakup 11 elemen tapi 11 elemen itu pun kalau kita tidak jalankan dengan baik ya gak jalan gitu karena tadi kan elemen-elemen ini rangkaian dari keseluruhan satu proses pathway dari enhanced recovery after section apa sih yang kita kerjakan preoperatif adalah membuat pasien fit for surgery apalagi kalau ini enhanced recovery after surgery jadi operasi ortopedi operasi kolorektal operasi CA mame dan seterusnya fit for surgery nya ini payarnya jauh lebih banyak kalau pasien kebidanan gak terlalu banyak karena pasiennya umumnya kan usia muda sehat fit nah kalau di enhanced recovery after section cuma dua aja limit fasting atau saya menyebut no fasting karena dulu kan kita puasa 8 jam kadang-kadang lebih makanan padat sekarang 8 jam makanan padat 6 jam makanan ringan sampai 6 jam sampai 2 jam masih terus minum bebas dipuncaki pada 2 jam sebelum operasi minum non-partikulat karbohidrat loading jadi betul-betul rangkaian ini satu rangkaian yang penting dari start sampai akhir dan dengan itu barulah rangkaian berikutnya bisa berjalan dengan baik sebelum ini ada juga nanti bahwa apa sih kan ada yang disebut pre-admission pre-admission menyangkut persiapan jadi tidak ketemu dokter anestesi tapi ketemunya ke perawat ke dokter objin ke tim laktasi jadi ada tiga elemen yang di luar anestesi yang sangat berperan penting elemen edukasi elemen kebidanannya untuk mencegah comorbid atau mentreat comorbid dan juga anemia yang ketiga komponen tim laktasi di anestesi kita lumayan cuma dua ini saja non-particulate carburide loadingnya masih ditawar-tawar nih ya pakai air putih aja boleh gitu ya padahal kalau baca guideline-nya atau rekomendasinya nggak cukup intraoperatif tugas kita mencegah hipotensi tulisannya gampang prakteknya seluruh literatur di dunia masih sibuk hanya bikin paper mengenai ini kan bagaimana mencegah hipotensi ada pakai venileverine drip ada bolus ada bolus dan drip ada ephedrine profilaxis ada treatment yang penting adalah tujuannya jangan sampai hipotensi karena hipotensi itu akan merusak satu program berikutnya kan pasien hipotensi mulai gelisah air hanger mual dan seterusnya jadi kita harus cegah sebaik-baiknya saya dulu menawarkan low dose final tapi belakangan bagian dari bersih-bersih ini saya tidak berani menawarkan lagi karena disangka harus oleh teman-teman yang mendengarkan padahal ini hanya tawaran karena dengan dosis ini sangat mudah mencegah terjadinya hipotensi tapi tidak harus harus kalau biasa dosis yang lebih besar silakan saja tapi tetap pastikan pasien tidak pernah hipotensi bagaimana caranya sesuai kebiasaan saja pokoknya tidak boleh terjadi maintain normotermi jadi kita harus memastikan di ruang kamar operasi bahkan pre-operatif masih di ruang persiapan sudah active warming karena apa? karena nanti rangkaiannya juga sama hipotermi akan menyebabkan bayinya juga ikut hipotermi ibunya menggigil dan seterusnya nah ini juga cegah ion-V dan pon-V mau tidak mau dengan multimodal disebut di literatur kalau mencegah ion-V dengan metoklopramid kalau pon-V dengan dexamethasol dan hondasetron jadi pre-operatif pre-esipinal kita berikan metoklopramid setelah kita spinal kita berikan dexamethasol dan hondasetron saya menambah halopiridol untuk memastikan karena nanti kita akan menggunakan morfin sebagai satu basic analgesia post-operatif initiate multimodal analgesia jadi dari dari meja operasi kita sudah memulai itu multimodal analgesia yang pertama adalah pemberian aneroxial morfin dosisnya boleh 50 atau sesuai kebiasaan dan non-opioid analgesianya juga dimulai di meja operasi jadi setelah bayi lahir kita berikan paracetamol dan NSAID bisa juga kalau mau dikombain dengan lokal anesthetic bone infiltration kita bisa minta tolong ke dokter kebidanannya untuk menyuntikan obat karena lumayan bekerjanya juga 6 jam bisa juga kalau indikasi kontra terhadap morfin blok tap blok maupun kawadatus lemboreng blok jadi banyak modalitas tapi yang disebut modalitas utama adalah morfin paracetamol dan NSAID yang lain kalau 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 gitu ya tidak menjadi modalitas utama pos operatif apa yang bisa kita kerjakan early oral intake begitu di ruang pulih kita bisa berikan minum saya memberikan minum teh anget biasanya dan biskuit ada yang memberikan cuinggam bebas saja mana yang disukai mana yang bisa dilaksanakan tapi harus diberikan demi menjamin bahwa terjadi rangsangan untuk timbul peristaltik usus early mobilization ini juga demikian lakukanlah di ruang pulih semampu pasien seberapa toleransi pasien kalau diberikan obat dengan dosis yang tidak terlalu besar lokal anestetiknya maka mobilisasi awal itu sudah bisa dikerjakan di ruang pulih di rumah sakit saya kerja bahkan di ruang pulih lah itu kalau bisa kita sudah berdiri pasiennya tapi kan tidak semua rumah sakit sama kondisinya tapi target early mobilization itu harus berlangsung terus walaupun misalnya di ruang pulih tidak bisa lama di ruang rawat perawat di ruang rawat sudah mendapat juga pelatihan erak supaya di ruang rawat juga terus berlangsung early mobilization tapi juga jangan lupa ada satu hal oh ini ada satu paper lama tahun 92 bahwa dulu kan kita takut mobilisasi cepat itu apa enggak PDPH gitu tapi ini paper tahun 92 aja udah bilang kalau nomor 27 G itu sih aman buat ambulatory surgery bukan buat erak buat pasien pulang habis operasi lebih ekstrim lagi kan dari erak erak kan paling enggak 24 jam dirawat jadi sudah terbantahkan mitos kita dulu kita harus move on tapi harus berani memberikan jarum yang kecil jadi move onnya dua macam kalau biasa pakai 25 harus berani mengubah menjadi 27 yang kedua harus berani memobilisasi karena kita yakin jarum yang kita suntikan tidak akan memobat PDPH jangan lupa juga kalau pasien stress sebelum operasi maka kalau dia meminta istirahat kita kasih itu penting juga biar fit waktu lagi sudah bangun lagi multimodal analgesia aruslah opioid sparring jadi opioid atau opioid free maka tadi sudah dimulai di meja operasi kan kita sebekan NS8 dan parastamol yang menjadi kunci kesuksesan dari post operatif multimodal analgesia adalah pemberiannya harus around the clock jadi kita harus menulis pemberian pertama kita parastamol jam 6 sore atau jam 6 pagi maka jam 12 siang jam 18 sore jam 24 harus tertulis dan perawat harus tahu ini kunci keberhasilan kembali lagi ini fase saya nyuci piring karena ternyata kegagalan salah satunya adalah disebabkan oleh kita tidak disiplin perawat kita tidak disiplin memberikan obat setelah nyeri pasiennya males bergerak males minum peristaltik khususnya menurun jadi rangkaian nyeri ini sangatlah merusak pathway yang kita sudah bina jadi penting sekali around the clock baik itu parastamol maupun NSA beberapa teman-teman kebidanan masih memberikan durogesik yang ini sudah harus kita perjuangkan untuk dihentikan kita harus menyadarkan mereka bahwa ini bukan obat untuk post operatif pain seksual tapi ini untuk cancer pain intractable pain yang sangat nyeri hebat jadi sudah tidak ada tempatnya lagi untuk memberikan itu yang berikut adalah saya mundur lagi jangan lupa melakukan ini ini bagian yang paling sering dilupakan oleh kita semua terutama oleh rumah sakit karena ini bagian yang sangat membosankan harus dilakukan monitoring sebetulnya toolsnya sudah ada dari literatur gampang aja gitu cuma dilakukan apa enggak setelah dilakukan dievaluasi atau tidak ini jadi bagian yang juga penting ini salah satu contoh bisa cari di internet gampang sekali jadi 24 jam setelah operasi pasien kita berikan google form untuk mengisinya jadi pasien mengisi sendiri tidak dipengaruhi oleh perawat maupun kita apakah dia ada pain apakah ada nausea vomiting apakah pusing apakah shivering atau juga apakah dia merasa nyaman ada 11 item item ini penting untuk kita lakukan monitoring ini di 24 jam pasca operasi dilakukan monitoring ini akan memberi kita feedback apa yang terjadi selama 24 jam kita pikir sukses kita memberikan tab block gitu ya tapi kita ikuti gak 24 jam pasiennya mereport langsung dengan google form akan tahu kita apakah cukup obat itu atau memang perlu ada ajufan lain-lain jadi sebagai take home message rupanya saya lumayan tepat waktu jangan lupa dulu itu kita dokter center of gene center rumah sakit center sekarang patient center jadi kita fokusnya pasien yang menjadi subjek utama kesuksesan era harus dalam posisi patient safety patient satisfaction bagaimana menjamin itu terjadi haruslah ada timbul multidisiplin yang solid yang mau duduk bareng mau mengevaluasi memonitor bareng dan mau mengevaluasi bareng dan haruslah duduk di dalam halaman yang sama ini juga PR berat tadi Henry Kellett aja ngakuin ini yang bagian yang agak sulit rupanya jangankan antara dokter anestesi dengan dokter kebidanan sesama dokter anestesi saja ini menjadi PR harus kita akuin dan untuk sukses kita harus duduk bersama kita putuskan bersama dan jalankan bersama monitoring bersama evaluasi bersama dengan dirigen siapa rumah sakit hospital management ini kuncinya saya kira yang menjadi kunci utama juga yang harus kita sepakati adalah kita harus punya rigid protokol kita harus punya multidisciplinary protokol tanpa itu nanti eraks-eraksan dan udah banyak terjadi kebetulan kan saya ngecapnya tuh dari Aceh Medan sehari ini sampai ke Manado jadi udah puas lah ya cukup banyak dan kelihatannya trend ini terjadi tidak punya rigid protokol tidak punya multidisciplinary protokol jadi ngejalanin sepotong satu dua elemen ngakunya eraks nah karena tadi saya disuruh menyampaikan hal itu maka saya sampaikan bahwa kalau kita ingin menjalankan dengan baik dan benar start dengan baik dan benar haruslah elemen-elemen ke 25 elemen itu rumah sakit jalankan elemen kita sebelas kita jalankan dengan disiplin sisanya dokter ofjin dan anak dan nutrisionis sisanya lagi perawatan yang agak kunci berat di perawatan karena kan mereka 24 jam kita dokter nyesisi sangat sepotong betul paling 2 jam 3 jam setelah keluar dari luang pulih kita hampir enggak terlibat baik ini yang enggak disebut tadi oleh dokter Wulan profesi saya setungguhnya saya kembalikan lagi ke dokter Wulan terima kasih terima kasih kepada dokter Susilo atas materinya sangat bermanfaat sekali bagi kita semua yang ingin memulai ereks di rumah sakit tempat kita bekerja penyampaian materi yang singkat tepat padat sehingga dapat selesai bahkan sebelum waktunya luar biasa sekali memang bila sudah ahlinya berbicara oke lah kalau seperti itu acara kita selanjutnya materi kedua dengan judul what are the roles and expectations of anesthesiologists with ereks yang akan disampaikan oleh dokter dokter Dadi Wahyu Wijaya spesialis anestesi konsultan anestesi obstetri sebelumnya saya akan membacakan daftar rewet hidup beliau terlebih dahulu dokter Dadi lahir di Medan pada tanggal 14 September tahun 1968 beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1995 dan menyelesaikan pendidikan spesialis anestesinya dari Universitas Erlangga pada tahun 2006 beliau menyelesaikan program doktoral dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2015 dan terakhir beliau menyelesaikan pendidikan konsultan anestesi obstetri dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2021 beliau sekarang menjabat sebagai dokter ahli di SMF Anestesiologi dan Terapi Intensif Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adan Malik Medan dan sebagai staf pengajar luar biasa Departemen Anestesiologi dan Terapi Intensif Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara Selain itu beliau juga aktif menjadi anggota beberapa organisasi profesi seperti IDI Wilayah Sumatera Utara IDI Cabang Medan Perdating Pusat Perdici Pusat PKDGI Sumatera Utara dan juga Perdui Sumatera Utara pada dokter Dadi waktu dan tempat saya persilahkan mempresentasikan materinya paling lama 25 menit Baik terima kasih moderator suara saya cukup jelas ya betul Hulan jelas ya terima kasih saya ulangi kepada moderator atas introduksi yang singkat tentang saya tadi ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat malam para serta webinar yang ikut berpartisipasi pada acara Perdatin ini yang serial ke-18 cukup banyak sudah pertama-tama saya ingin mengucapkan kepada Ketua Perdatin Sumatera Utara Dr. Andriya Muri Prima Putra Lubis terima kasih atas sempatan berbicara pada hari ini mudah-mudahan kita bisa sharing nanti dan juga tak lupa yang saya hormati di sini ada Eyang kalau kami panggilnya Eyang atau Datuk di sini Datuknya ERAX Indonesia Dr. Susilo Chandra yang juga tadi sudah berbicara berbicara nyapu-nyapu bersih mengenai ERAX kalau tadi menyapu bersih mungkin saya nanti mohon izin dok saya agak memperjelas sedikit-sedikit karena ini yang hadir hari ini mungkin ada yang kelasnya masih SD ada SMP ada SMA mengenai ERAX jadi tidak semua paham seperti mindset-nya Dr. Susilo jadi mungkin saya nanti mohon izin dibantu kalau memang ada hal-hal yang memerlukan klarifikasi kemudian kepada Dr. Boyke dan Dr. Arsad yang nanti akan sharing experience mudah-mudahan apa yang saya sampaikan nanti tidak terlalu jauh dari apa yang dikhawatirkan Dr. Susilo tadi ada bias-bias dari apa itu namanya ketetapan-ketetapan real ataupun yang sesungguhnya daripada ERAX yang diluncurkan sejak awal keliling Indonesia oleh Dr. Susilo dan juga kepada para guru besar senior teman sejawat dan Anastasi dan juga adik-adik PPDS yang ikut bergabung mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menambah wawasan kita bersama nantinya dalam pekerjaan kita sehari-hari mohon izin saya share screen dulu belum dibuka belum nampak ya belum nampak ya iya 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 udah ya belum ya belum share screen belum share screen kali oh ya kita iya baik saya pikir ini jelas ya oke maaf tadi agak trouble baik saya akan berbicara mengenai what are the rules and expectation of anastasiologist with ERAX jadi harapan peran dan harapan kita sebagai anestesi dengan adanya ERAX tadi ya ini tadi sebagian besar sudah di introduksi oleh dokter Ulan nah sebagai pendahuluan ERAX ini seperti tadi dokter Susilo sudah katakan bahwa ini sudah lama berkembang tahun 1997 oleh Prof. Henry Kehlet itu ya bahkan sekarang kalau kita mau searching ada buku sendiri mengenai Enhanced Recovery After Surgery atau ERAX ya jadi ERAX ini mula-mula bersumber dari ERAX ya Enhanced Recovery After Surgery yaitu suatu konsep konsep yang menggabungkan teknik yang berbasis bukti yang melibatkan multidisiplin dengan tujuan mempercepat masa penyembuhan pasien komponen ERAX ini berbeda-beda namun tiap divisi otoparknya memiliki prinsip dasar yang sama sehingga kita sekarang sering dapatkan ada ERAX in ortopedi ERAX in apa onkologi ERAX di mana lagi macam-macam semua membuat tren ERAX nah kita juga sebenarnya ini sudah dimulai tahun 99 dengan publish-nya si Pak Henry Kellett Profesor ini mengenai ERAX bahkan lebih ekstrim dia malah memulai pada kasus yang sulit yaitu operasi kolorektal nah tujuan dari ERAX ini sebenarnya adalah yang seperti yang kita lihat ini sebagian besar tadi sudah kita bahas tentu mempercepat recovery untuk kembali ke normal kemudian yang paling penting adalah untuk menyencegah iatrogenik dan meminimal respon terhadap sergeri serta mengoptimalisasi persiapan pre-op nya nah ini secara garis besar ERAS nah konsep dasarnya kita kalau membicara secara biomolekuler tentunya ini yang terkait masalah apa respon stres metabolik mengakibatkan gangguan resistensi usulin dan terjadi apa namanya gangguan pada hormon dalam tubuh kita inilah yang mengakibatkan pem apa namanya pemulihan yang menjadi lebih lama inilah yang dimanipulasi atau disederhanakan dalam ERAS nah ini apa yang terjadi disini reaksi pain inflamasi kemudian stres-stres yang timbul ini diminimalisir dengan perlakuan yang kita buat dalam tahapan-tahapan ERAS nah dari ERAS itu berkembanglah ke ERAX ERAX itu enhanced recovery after cesarean section jadi ERAS pada operasi cesarean secara umum sekarang sudah dilakukan kenapa pada seksio-cesarea pilihannya karena mayoritas wanita melahirkan dengan cesarean adalah mudah dan sehat mudah untuk dilakukan intervensi untuk perlakuan standar kemudian mampu beraktivitas lebih cepat dapat memberikan perawatan kepada bayi lebih cepat beda halnya kalau pasien-pasien geriatri kan agak susah kita mengharapkan namun nanti pada kasus-kasus ERAS yang lain seperti ERAS in ortopedi karena saya banyak beker cimpung di bidang ortopedi juga mungkin modifikasinya jadi berbeda ini nanti mungkin dalam waktu dekat saya akan berbicara ERAS in ortopedi gitu ya dokter sosial jadi memang ada sedikit modifikasi disini dari prinsip dasarnya nah ini menjadi tren saat ini ERAS seperti tadi yang sudah ditampilkan dokter sosial melalui gambar-gambar pamflet dan sebagainya namun pemahaman tentang menyeluruh tentang ERAS ini belum tentu sama setiap orang sehingga mungkin ada yang satu dua elemen dia terubah terus mengaku-ngaku sudah melakukan ERAS seperti yang tadi kita saksikan nah protokol ERAS ini bertujuan untuk mengoptimalkan pasien dengan memodifikasi proses inflamasi yang tadi dasarnya inflamasi dan perubahan metabolisme yang berhubungan dengan pembedahan dengan menggunakan intervensi multimodal evident based jadi banyak udah evident based yang terlibat disini dalam jalur perawatannya jadi nanti ini akan meliputi mulai dari preoperatif postoperatif dan intraoperatif nah sekarang pertanyaan sudahkah kita melakukan ERAS ya beberapa tempat sekarang sudah meminta bahkan pasien sendiri yang sudah bisa searching bisa membaca di medsos malah datang minta saya mau dengan ERAS dokter ini mau enggak mau suka enggak suka rumah sakit juga harus berbenah lebih baik terlambat daripada tidak banyak obstetrician sekarang malah sebagian besar belum tahu atau memang belum berniat untuk berubah karena sudah biasa dengan as business as usual tadi seperti yang dokter Susilo katakan ya ah udahlah seperti ini aja udah nyaman kok lumayan kok udah penghasilan ngapain kita berubah lagi ya seperti itu sementara kenapa SC ini menjadi masalah karena SC semakin meningkat di seluruh dunia termasuk Indonesia ya jadi inilah salah satu solusi nantinya ke depan bagaimana menghadapi pasien-pasien yang akan dilakukan seksio cesarea nah ini ada society for anesthesiologi and neonatal ya ini neonatus neonatal atau eperinatologi swab ya dari swab society for anesthesiologi and perinatologi membuat suatu konsensus yang menghasilkan perioperatif erax pathway elements jadi ini yang kita pakai ya ini sebagai panduan perioperatif untuk erax ada pathway-nya ada elemen-nya jadi tadi yang dokter saya katakan berapa elemennya 5 ingat aja angka 5 9 5 9 11 namun ada rekomendasi ya 5 9 11 jadi total 25 elemen ya nah ini terdistribusi terbagi dalam pre-op intra-op dan post-op ini yang saya tadi kita katakan bahwa kita impossible atau tidak mungkin bekerja sendiri untuk melaksanakan elemen-elemen dari swap ini pre-op intra-op ataupun post-op makanya multidisiplin ini mutlak harus dilakukan ya tim jadi melakukan erax ini kata kuncinya harus bekerja dalam tim multidisiplin multimodalitas namun kita harus fokus pada ibu dan bayinya ada partwaynya namun ini bersifat individual tidak semua ibu dan bayi itu samalah ya pasti ada beratnya yang berbeda ada macam-macam penyulit dan sebagainya ya tapi kita harus fokus pada ibu dan bayinya tujuannya tentu keamanan dan kepuasan pasien tersebut dan ini juga akuntabel dan analytical itu sebabnya pada sesi akhir tadi dikatakan dokter susilo ini bisa di monef karena dia akuntabel dan analytical ini mungkin nanti saya pun sudah terinspirasi untuk membuat penelitian nanti ya masalah monef daripada ERAX ini dengan form yang sudah ada nah dalam tim kita harus berbagi peran yaitu berbagi elemen tentunya ya inilah pentingnya kolaborasi kesehatan jadi patient centered yang tadi dokter susilo katakan ini sejalan dengan akreditasi sekarang ya patient centered care jadi patient itu memang jadi pusat dimana dikelilingi oleh berbagai dokter spesialis ataupun paramedik yang terlibat ya disini kita lihat ada anestesi yang terlibat dalam ERAX ini spesialis anak khususnya perinatologi obstetri aligizi atau nutrisionis bidan perawat ya itulah yang secara umum yang garis besar yang kita harus berbagi peran dan berbagi elemen nah dari yang antenata atau operasi tadi dari swab tadi lima itu ada lima elemen mungkin kalau saya yang Anastasi bisa lakukan mungkin di elemen 1 2 dan 3 saya kira enggak tugas kita mengedukasi laktasi optimalisasi HB yang HB-nya rendah waktu di poliklinik ini kan dokter kebidanan sudah jumpa tentu dia yang memberikan waktu antenatal care memberikan preparat HB-nya preparat verum dan sebagainya kita poin ke 1 2 3 tadi ini sudah disinggung sekilas limit fasting interval yang pertama penjelasan menepuasa jadi ini mengurangi resiko aspirasi hipofolemia stress metabolik dan ketosis ternyata kalau kita dulu fokus pada acid aspiration syndrome aja aspirasi ternyata puasa yang lamaan hipofolemia mengakibatkan juga nanti bisa nanti ke hipotensi mual muntah dan sebagainya jadi ini guideline-nya sekarang diatur sedemikian rupa makanan padat 8 light meal atau makanan ringannya 6 jam clear liquid 2 jam pre-op bahkan ada carbo loading non-particulate liquid carbo loading ini di sudut kanan atas saya kasih contoh ini ada di medsos dijual di Tokopedia ini maltodextrin ini non-particulate carbohydrate yang diberikan 2 jam pre-op rekomendasinya 45 gram volumenya sekitar 200 sampai 400 cc contoh kalau kita tidak bisa menyediakan maltodextrin ini bisa jus apel atau gatorade 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 itu minuman suplemen ternyata itu mengandung karbohidrat gatorade mas spesialis urologi menyatakan gatorade dan berapa lagi itu yang minuman-minuman seperti agak berbahaya kepada ginjal hati-hati juga kita kita juga perlu kolaborasi dengan ahli gizi rumah sakit bagaimana membuat formula yang tepat tentang non-particulate karbohidrat ini jadi ini walaupun kita take care artinya intense tapi kita kan tidak mungkin menyiapkan preparat ini untuk pasien jadi kita harus berkolaborasi dengan ahli gizi atau dapur atau nutrisionisnya bagaimana menyediakan preparat ini kalau yang sudah jadi maltodrex ini tinggal campur air namun katanya nyampur airnya pun tidak mudah dia tidak boleh panas sekali dan tidak boleh dingin sekali yang hangat-hangat aja biarkan sebentar 15 menit baru bisa terasa manisnya katanya seperti itu jadi ini standar dibawah standar resep minuman tinggi karbo pre-op teknik ERAX yang penting ini ada macam-macam kandungan gizi protein lemak dan karbohidratnya pilih silakan air putih aja atau jeruk manis dan sebagainya ini contoh maltodrexin yang di medsos mungkin coba search di tokopedia ada macam-macam maltodextrin tidak seperti yang warna hitam aja sama juga jualan kopi tidak hanya yang satu jenis macam-macam ada jadi ini cara membuatnya dan cara menggunakannya yang penting bikinnya katanya yang bikin dapur jangan pakai air panas atau air dingin waktu awal bikinnya karena akan menggumpal dan biarkan dulu 15 menit baru akan menjernih dan manis tentunya maltodrexin ini akan menambah kos rumah sakit ini nanti jadi kalkulasi kita tersendiri nantinya kemudian ketiga edukasi pasien edukasi ini biasa kita pre-opisit khusus mengenai ERAX ini tentunya kita bisa berkomunikasi langsung kalau perlu melibatkan manajemen rumah sakit sebagai teamwork ERAX nah ini yang susahnya di sini rame-rame untuk diajak pre-op istilahnya menjelaskan masalah ERAX ini nah sekarang di intra-operasi komponen intra-operasi ada beberapa banyak elemen sini sembilan tapi saya berpikir karena kita cenderung lebih banyak terlibat di intra-operasi tentunya kita lebih banyak memang berperan di sini yang pertama itu penjagaan spinal hindus hipotension normotermi uterotonik ion-V pon-V multimodal analgesi dan optimalisasi cairan intravena ini tadi sudah sebagian disinggung oleh Dr. Susilo bagaimana kita mempertahankan supaya tidak terjadi hipotensi pada spinal anestesi tentunya kita harus kelola secara optimal rekomendasi ini menganjurkan untuk pemberian infus penileprin atau norepineprin ini agak tidak familiar tempat kita yang mau melakukan spinal anesthesia atau seksu cesarea tapi yang jelas beberapa webinar mengenai ERAX tetap first choice nya adalah fasopressor yang digunakan adalah ephedrine yang penting bagaimana tekanan darah tetap pada baseline tidak terlalu turun sehingga mengakibatkan gangguan intraoperatif nausea vomiting dan perfusi utero placentanya yang selanjutnya bagaimana menjaga agar tetap normothermia ini perlu juga kelengkapan daripada ruang operasi yang standar kadang-kadang tidak semua ruang operasi sekarang memenuhi standar rumah sakit ada termometernya menunjukkan suhu sekitar 23 atau 24 kalau kita sekarang 23 24 masih di kars masih di toleransi kemudian sedapat mungkin ini ada selimut hangat di tangannya selimut atau kemudian pakai infam warmer apabila memungkinkan warming prinsipnya hipotermi dapat menyebabkan severing infeksi luka operasi koagulopati gangguan metabolisme obat dan meningkatkan perdaraan atau hipotermi pada neonatus nah sekarang optimalisasi uterotonik uterotonik yang kita kenal adalah oksitosin yang biasa ya oksitosin dan satu lagi metergin ya ini kita gunakan dosis efektif efektif terendah uterotonik jangan berlebihan karena menyebabkan hipotensi dan akan terjadi juga mual muntah jadi ini kita mungkin sebagai ahlihan ahlihan anestesi sudah pernah sama-sama mengalami pemberian oksitosin yang bolus tiba-tiba pasti pasien akan menjadi mual muntah karena efek dari hipotensinya dosisnya direkomendasikan disini untuk SC elective bolus satu international unit mulai input 2,5 sampai 7,5 IU per international unit per jam atau 0,4 sampai 0,125 per menit kalau SC intrapartum bolus 3 lebih dari 30 detik diberikan 30 detik jadi 3 langsung mulai dari input oksitosin selanjutnya dilanjutkan setelah bolus bagaimana kita melakukan propylaksis ion-V dan pon-V ini dexametason dari beberapa penelitian mungkin di residen juga kita sudah lakukan beberapa penelitian tingkat PPDS ini efektif untuk pon-V namun dia punya onset yang berbeda dengan obat anti-emetic yang lain jadi dexametason ini efektif for pon-V post-operative no-self-formiting tapi tidak pada intra-operative no-self-formiting karena onset dexametason itu sekitar 12 sampai 24 jam sekali saja memberinya duration eh sorry duration-nya onset-nya bisa setengah sampai satu jam baru bekerja makanya kita sebenarnya timing pemberiannya harus pas metocropamid efektif untuk ion-V bukan untuk pon-V jadi nanti kita lihat langkah-langkah apa yang dilakukan dalam guidelines-nya yang sudah kita lakukan berdasarkan apa yang Dr. Susilo sudah praktekkan kebetulan kami pernah sebagai murid langsung jadi ada catatan khusus memang disini jadi profilaxis spasopressor infus menurunkan hipotensi yang berhubungan dengan ion-V tindakan operator seperti uterine exteriorization abdominal saline irrigation ini juga dapat menyebabkan muntah tapi ion-V intraoperatif nausea pomiting berikan minimal dua modalitas untuk mencegah ion-V atau pon-V dengan mekanisme kerja yang berbeda jadi silahkan menggabung mungkin dexamethason ondansetron sebelum mulai ini dokter Sudadi kemarin pada presentasinya masih di ruang premedikasi dia sudah masuk dexamethason sama ondansetron menunggu onset dia kerja waru dia akan spinal ini untuk modalitas ion-V ataupun von-V nya kemudian inisiasi multimodal analgesia ini tadi nanti mungkin akan kita saksikan juga bagaimana dokter Boyke mengkombinasikan tab block ini ada pengalamannya dia dengan tab block dengan obat non-opioid analgesia yang lain jadi prinsipnya multimodal neuraxial opioid long acting morfin plus non-opioid parastamol dan NSID saya kira sudah cukup pemberian cairan saya kira ini agak berbeda dengan yang kita pahami selama ini kita tidak perlu menggunakan cairan berlebihan malah ini gunakan loading karbohidrat liquid 2 jam sebelum operasi dan guideline terbaru hipotensi karena spinal dengan fasopressor bukan dengan loading cairan jadi kalau tensi turun bukan kita langsung lancarkan cairannya tapi langsung aja masuk fasopressor nah terakhir ini yang posoperasi untuk posoperasi ada 11 elemen tapi ini cenderung lebih banyak melibatkan sejawat dari perinato ataupun dari objin sendiri yang penting mungkin kita harus tahu masalah early oral intake dan mobilisasi segera karena ini masih berada di ruang lingkup kerja kita biasanya di ruang RR ataupun di pasca bedah kemudian profilaxis stroboiboli ini yes or no antara objin dan anestesinya kemudian yang penting multimodal analgesia yang lain-lain masalah apa namanya laktasi dan sebagainya ini mungkin lebih cenderung setelah keluar keluar daripada ruang pemulihan dilakukan nah early oral intake ini regulasinya menyatakan bahwa berikan segera minum setelah SC lebih kurang 60 menit bahkan ekstrimnya kalau nggak salah dulu 30 menit sudah dikasih dokter Susilo permen permen karet ya dok kemudian idealnya mulai diberikan makanan reguler 4 jam setelah SC idealnya mobilisasi segera sedapat mungkin ambulasi setelah motorik mulai bergerak kalau bisa mulai duduk dulu dan bertahap biasanya keluar dari ruangan recovery dengan ERAX metode ini bisa jalan paling tidak dengan rostur ya waktunya 5 menit lagi ya nggak apa-apa saya tadi curi dokter Susilo punya sedikit lah ya kan karena ini yang saya katakan propilaxis thromboemboli ya ini ada faktor resiko dan ini bisa kita sadari apakah ini mengingatkan nanti kepada sejawat objinnya dan sebagain dalam hal pemilihannya nanti multimodal analgesia post-op ya ini tadi opioid sparring ya pada prinsipnya ini sedapat mungkin kita tidak lagi menggunakan opioid tambahan dalam bentuk apapun ya jadi ini dokter Susilo ataupun sejawat yang lain saya masih pernah dapat tsobjin menggunakan durogesic patch untuk post-opin pasien nya post-seksio ini sangat membahayakan ya nah opioid sparring ini maksudnya 40% lebih sedikit menggunakan morfin ini ada beberapa literatur pemelitian yang pernah dilakukan ya lebih sedikit kebutuhan opioid 24 jam setelah keluar rumah sakit mengurangi konsumsi oksikodon ya mengurangi penggunaan opioid 38% dengan skor nyeri lebih rendah kemudian dan lama rawat lebih pendek dengan p-value yang cukup bermakna disini target kita ibu hamil dengan teamwork yang bagus lahirlah bayi dan keluarga cukup senang dan bahagia ya nah ERAX protokol yang anesthetic role ini yang kita lakukan pada umumnya jujur aja kita kadang-kadang menjumpa pasien seksio ataupun yang mau kita lakukan operasi itu jumpanya di depan pintu oka ya di dalam hal ini depan pintu ruang operasi ya di ruang premedikasi ini kemarin pengakuan dokter Sudadi ya dok di apa di Jogja malam kemarin saya tidak sempat untuk pre-opisit ke ruangan jadi umumnya mereka jumpanya langsung di sini makanya kehatian dalam hal ini sudah dipersiapkan sejak dini ya kuasa 6-8 jam minum air manis 2 jam evolasi penyakit dan obat yang dikonsumsi evolasi alergi dan penjelasan edukasi ini yang sama yang kita lakukan sebelumnya dan diberikan premedikasi 50 mg ranitidin IV intraoperatif ini diberikan metocropramid 10 mg sebelum spinal kemudian regimen untuk spinalnya bupivacain 6 mg ya kemudian fentanil 25 mikrogram dan morfin 50 atau 100 mikrogram campur jam 1 speed teknik penyuntikannya ini regimen ini bisa bupivacain heavy dosis 7 mg atau 6-7 mg atau lidocain 5% lidodex ini kemarin dari Jogja sudah mulai berwacana untuk lidocain 5% nah kita di medan ada yang pakai levobufivacain 5 10 cc 5 cc diberikan silahkan berimprovasi tapi jangan lari dari konsepnya dosisnya ini lidodex ini pernah ada dan sekarang hilang dulu hilang sekarang sudah mulai kembali lagi kemudian fentanil dosis 25 mikro morfinnya 50 mikro jadi variasi dosis ada yang beri 6 ada yang beri 7 ada yang pokoknya 5-7,5 variasi itu bupivacain kemudian pemberian anti-MT sorry teknik penyuntikannya di L34 biasa jarum spinal 27G sedapat mungkin ya kecepatan penyuntikan sedikit lebih cepat karena tadi dikatakan ternyata 27G resikonya sudah minimal itu cepatan setelah penyuntikan pasien di posisi data kemudian efek 5 mg IV IV kalau perlu antiemetik nah kita menggunakan double sini dexametason granisetron atau ondansetron cuma dosisnya perhatikan ondansetronnya pemakai 8 mg dexametasonnya 1 ampul 5 mg atau granisetronnya kita pakai yang 1 mg nah yang berikut ini yang agak susah diikuti dokter Susilo karena kita di sini agak payah dapat haloperidol ini ya dulu masih ada namanya serenase dan sebagainya tapi apakah ini menjadi hal yang mutlak atau mendukung suatu keberhasilan erak saya masih belum bisa paham mungkin nanti kita share diskusi aja how low we can go we go ini dokter Susilo dan rekan-rekan kemarin jadi memang di sini ada 5 mg 7,5 mg efektifnya lebih kurang cukup sama nah ini needle tadi PDPS tadi sudah dijelaskan napas kaoperatif 30 menit pertama pasien diposisikan setengah duduk pasien diberikan clear liquid pasien diminta mengunyah ciwi candy atau snack nah ini yang kita lakukan dulu pada trial 30 menit kedua kalau gak mual duduk di pinggir tempat tidur selanjutnya dibantu untuk selangkah dua langkah ke roast tour kalau dia mual lanjutkan dulu observasinya jadi ini efektif cuma satu jam dia sudah bisa mobilisasi terakhir ekspektasi kita apa ini untuk seluruhan tentunya ERAX ini di samping menurunkan komplikasi juga mengurangi cost length of stay dan juga mengurangi variabilitas atau kemungkinan lain yang bisa timbul nah ini sudah terjawab dari penelitian penelitian yang sudah dilakukan baik itu berbentuk clinical trial review maupun penelitian clinical trial ternyata katanya ERAX mengurangi post-operative complication lower post-operative pain score and opioid use dan shorten the hospital stay ini protokol yang diimplementasikan ERAX pada seksio cesarea adalah efektif dan aman ini pada 2021 Agustus kemarin dipublish kemudian bagaimana efek terhadap efek terhadap maternal dan neonatal outcome-nya ini kita perhatikan bahwa baik neonatal maupun maternal-nya tidak ada masalah ini kita perhatikan semuanya menunjukkan hasil yang bagus kemudian cost reduction nah ini yang perlu orang yang dan ini selalu berbicara masalah biaya berapa biaya dan berapa honor ini sejawat kita dari Kalembang sudah menghitung variasi cesar di Indonesia itu antara 11 sampai 50 juta BPJS itu menanggung 600 ribu katanya yang tidak boleh dikenakan biaya tambahan ini beda kelas 2 kelas 1 dan sebagainya nah tentunya ini apakah ini ERAS ini bisa mengurangi biaya daripada cost-nya atau tidak atau menambah cost ini yang menjadi pilihan nanti kepada manajemen tapi ini sedang dihitung saya belum tahu ada penelitian ini mungkin nanti Dr. Andri lah menghitung dari perdatin apakah ujungnya kita menggunakan ERAS ini bisa lebih murah atau gimana yang jelas kalau di ERAS untuk disiplin lain ini beberapa negara sudah melakukan penelitian itu mengurangi cost cost-saving nah hambatan kita apa saat ini yaitu masalah approval manajemen dan habit-habit lama kemudian masalah sinkronisasi perawatan bayinya dan trail ini saya dapat intratechal opioid dizziness ini masih belum begitu jelas ya nah kebijaksanaan plan ERAS harus top-down tadi yang dikatakan Dr. Susilo ya pendekatannya managerial top-down multidisiplin mulai ke dokter perawat kalau perlu ke media ataupun leaflet dan video kebiasaan lama rasa tidak nyaman tadi ya untuk mengganti manajemen peroperasi yang sudah biasa atau keluar dari comfort zone ya dan juga perlu penambahan SDM khusus untuk memberikan edukasi pasien yang cukup follow up post-discar serta ruang operasi terencana yang memenuhi syarat untuk bayi nah ini koordinasi dengan dokter spesialis anak dan konsultan laktasi ini perlu apa pemikiran khusus dan kerjasama yang cukup terpadu dalam hal ini ya terakhir ini kunci sukses untuk melaksanakan ERAK adalah patient oriented serta sebuah tim yang memiliki tujuan yang sama top down polisi memastikan keterlibatan pasien dan seluruh staff menerima perubahan ya learning together to work together for better health ya ini monitoring dan evaluasi dan kesimpulannya ERAK telah disusun berdasarkan bukti penelitian yang dapat memberikan berbagai keuntungan untuk pasien yang hamil protokol ERAK digunakan dapat diadaptasikan sesuai dengan unit tempat kita bekerja namun ada prinsip-prinsip utama yang harus digunakan berbagai studi masih terus dikerjakan untuk evaluasi dampak dari masing-masing komponen terima kasih mohon maaf agak makan waktu sedikit lebih dari yang di kuota miletau fitur hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam semuanya ya terima kasih dokter Dabi atas materinya yang sangat menarik sekalian bagi kita karena memilihatkan hal dari sudut pandang seorang ahli anestesi yang disampaikan dengan sangat lengkap dan detail serta komprehensif waktu semakin malam tetapi peserta semakin bertambah Alhamdulillah sekarang kita sudah ada 300-an peserta yang mengikuti acara pada malam hari ini pada teman-teman yang mempunyai pertanyaan silahkan tulis di kolom Q&A tolong jangan di kolom chat karena takutnya itu terlewatkan pertanyaannya baiklah kita masuk ke materi ketiga yang akan dibawakan oleh dokter Muhammad Arsad neglisir kedokteran spesialis anestesi konsultan anestesi optetri dengan judul cash sharing Erex in Rosiva Hospital rumah sakit Rosiva ini adalah rumah sakit ibu dan anak yang ada di Medan sebelumnya saya akan membacakan daftar rewat hidup beliau terlebih dahulu dokter Arsad lahir di Medan pada tanggal 27 Juli 1972 beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2000 dan menyelesaikan pendidikan spesialis anestesinya dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2011 dan terakhir beliau menyelesaikan pendidikan konsultan anestesi obstetri dari Universitas Gajah Mada pada tahun 2021 beliau sekarang menjelaskan sebagai dokter ahli di SMF anestesiologi dan terapi intensif rumah sakit umum pusat Haji Adam Malik Medan dan sebagai dokter spesialis anestesi di rumah sakit ibu dan anak Rosifah saya persilakan kepada dokter Arsad untuk berbagi pengalamannya dan memperkastikan materinya paling lama 25 menit silahkan dokter terima kasih kepada dokter sudah jelas ya dokter ya jelas dok Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh yang saya hormati guru-guru saya prof dokter dan teman-teman sejawat sekalian Ketua Perdatin sementara-mentara dokter Andrea Muri dan para pembicara pada malam hari ini guru saya dokter Susilo Chandra SPAN FJKO senior saya dokter Dadi dan teman sejawat dokter Boyko di sini saya hanya berbagi pengalaman dalam melaksanakan ERAX jadi bukanlah suatu yang baru karena teman-teman sejawat mungkin sudah melakukannya dengan baik sehingga bisa saja memberikan masukan pada saya setelah presentasi saya ini supaya ke depannya bisa lebih sempurna terima kasih di sini saya ingin sharing ERAX di rumah sakit hospital Rosiva Hospital di mana saya berpraktek di rumah sakit tersebut dari kalau cerita sejarah ERAX ini memang sudah lama dilakukan di luar negeri tapi di Indonesia ini ngetrendnya itu sekitar pertengahan 2021 karena yang kita ketahui ada artis mungkin yang melayatkan dengan metode ERAX sehingga menjadi ngetrend tetapi biayanya tinggi tidak seperti yang diharapkan dokter Susilo pada awalnya di rumah sakit Rosiva ini ketika manajemen menanyakan kepada saya apa bisa kita lakukan ERAX di sini saya sebagai dokter anestesi selalu berpikir bahwa apa yang tidak bisa dilakukan oleh dokter anestesi pada pasien yang sepsis saja kita bisa melakukannya apalagi ini pada pasien muda dan sehat tentu bisa kita lakukan tentunya ERAX ini kalau dari dokter Dari dan dokter Susilo itu itu dilakukan secara multidisiplin sehingga saya apa menyatakan kepada manajemen rumah sakit sebelum sebelum kita melakukan ERAX maka kita perlu melakukan suatu pelatihan kecil-kecilan sehingga perawat perawat ini yang sebagai motor dari ERAX ini sebagai monitoringnya itu tahu apa yang akan dilakukannya dan juga dengan ada pelatihan ini perawat itu akan merasa dihargai dan juga bisa mempromosikan kepada pasien-pasien lain bahwa di Rosipa itu sudah ada ERAX di samping itu karena multidisiplin kita berdiskusi dengan teman sejawat objin karena ternyata dari bagian objin juga mengenal ERAX ini dari perjalanan operasinya jadi kalau saya diskusi dengan objin itu mulai insisi itu dia insisinya satu kali itu harus sampai fasia supaya nyeri post operatif yang itu bisa lebih dikurangi begitu kalau kita diskusi dengan mas jawat objin jadi dari setelah kita melakukan workshop ini kita berjalan sekitar bulan Desember 2021 dan sampai saat ini pasien-pasien ERAX itu sudah ada lebih kurang sekitar 20 pasien per bulannya selama kita menjalani ERAX di Rosifah ini seperti mengurangi length of stay ini sempat ditanyakan kepala perawatan kepada saya kenapa pasiennya bisa cepat pulang padahal kalau masa memulangkan sebetulnya objin tapi mereka ini tahunya kalau ERAX itu anestesi meningkatkan pemulihan tentu ini dimotivasi juga oleh perawat karena bagaimanapun ERAX ini diharapkan mobilisasi segera sehingga mereka selalu memberikan kepada pasien itu walaupun tidak tidak ada pemaksaan artinya pasien juga harus mau kalau dia menolak artinya mobilisasi itu tidak kita jalankan mengurangi komplikasi tadi sudah diterangkan fungsi khusus yang kembali secara cepat kita disini setelah setelah operasi pasien DRR kita memberikan teh manis teh manis sekitar 100-200 cc kemudian mengurangi nyeri sudah tadi tidak meningkatkan mortalitas sudah meningkatkan kepuasan pasien ini selalu kita selalu menanyakan kepada pasien terutama yang sudah pernah operasi seksual sebelumnya anak kedua ketiga bagaimana dengan persalinan yang sekarang dibanding dulu rata-rata pasien menyatakan lebih senang dengan adanya ERAK ini mengurangi remission rata-rata pasien kembali itu tidak ada yang dirawat inap tapi hanya untuk kontrol operatif tidak ada kalau untuk mengurangi biaya rumah sakit ini mungkin manajemen yang bisa menjawab nah pentingnya ERAK ini sudah tadi diterangkan artinya mampu beraktifitas lebih cepat ini terutama pada ibu-ibu hamil kedua dan ketiga dengan alasan mungkin anaknya yang dirumah tidak ada yang menjaga sehingga mereka lebih cepat untuk pulang operatif pasien sama dengan teori-teori kita memberikan teh manis 2 jam sebelum operasi memberikan cara karbohidrat ini belum belum kita lakukan optimalisasi memori bin tetap seperti biasa antibiotik antibiotik intraoperatif sama semua dengan ini yang dokter Dadi sampaikan nah disini kita memberikan anti-emetic metaclor propamid itu di ruang RR setengah jam sebelum disorong ke OK disini kita selalu memberikan apa namanya pemberitahuan kepada perawat untuk melakukan itu sehingga mereka selalu ingat untuk memberikan metaclor propamid kalau pasiennya untuk selalu dilakukan erat untuk dexamethason dan apa condansetron ini saya selalu memberikan secara bersamaan di ruang operasi mengingat selama ini kalau dexamethason kita berikan secara tunggal itu beberapa kali saya sering pasien merasa mual muntah nah apabila ini kita lakukan terus pasien mual muntah maka erat ini susah untuk berjalan nah ada laporan kalau metaclor propamid ini takut dengan diberikan karena adanya efek ekstrapramidal maka di erat ini dikatakan bahwa pemberian untuk antimetik itu lebih atau sama dengan dua obat artinya dengan kombinasi dexamethason dan ondansetron itu sudah cukup untuk mencegah mual muntah nah untuk melakukan spinal anestesi di prosiva ini kita melakukannya dengan pengan 27 yang harapannya itu tidak terjadi kebocoran dari CSF dan menggunakan bupiva kain hyperbaric 7,5 dengan morfin 100 mikro dan fentanyl 25 mikro dan ini mungkin biasa dilakukan oleh sejauh-jauh sekalian dan kita bisa melakukan modifikasi-modifikasi kalau saya melakukannya itu ini diencarkan menjadi 3 cc dengan akuades maka setelah kita masukkan itu kita lakukan dengan head down itu blok akan sampai ditorakal 45 tapi hemodinamik relatif stabil kemudian pasien tidak ada mual muntah kemudian tidak ada sesak sehingga selama saya menjalankan EREC dengan metode itu pasien relatif aman untuk dilakukan nah setelah bayi lahir diberikan laparastamol 1 gram IV untuk persiapan post-op dan juga ketorolak 30 miligram IV setelah menutup titonium post-operatif analgesi dan multimodal ini biasa kita lakukan dengan ketorolak dan warsitamol drip tetapi dari bagian objin itu selalu memberikan dengan superstoria analgetik NSID kemudian intake oral ini tadi sudah dilakukan di RR sudah kita lakukan mobilisasi segera ini di RR sudah mulai miring mulai miring kiri kemudian pindah ke ruangan secara bertahap dilakukan duduk kemudian kalau untuk pelepasan katedral urin pasien ini memang kalau di RR ini dikatakan bahwa dia bisa dilepaskan dalam 24 jam setelah protokol RR tetapi pada kenyataannya itu pasien itu bisa dilepas dalam 10 jam tapi dengan catatan kita sampaikan ke perawat bahwa volume kemudian warna urin kemudian yang paling penting adalah pasien sudah bisa melakukan jalan ke kamar mandi sehingga kalau kita melepaskan katedral urin hal-hal ini belum belum apa namanya belum tercapai maka kemungkinan pemasangan katedral urin akan bisa terjadi kemudian post-discard ini secara evaluasi di pelepasan itu biasanya kita tetap evaluasi post-operatif analgesi di ruangan tetap acetaminophen dan insight kemudian kita melakukan infiltrasi di sekutis dengan menggunakan propivacain ataupun levobutra bufivacain ini selalu kita berikan dan disuntikan oleh teman siwar objin di bagian sub-putisnya ini tadi sudah sampaikan bahwa NSID itu bisa bermacam-macam tergantung dari rumah sakit yang menyediakannya ambatan pelaksanaan erat ini tadi yang dibilang dokter susilo bahwa teman-teman sejawat yang sudah nyaman dengan selama ini dengan anestesi untuk melakukan SC sulit untuk berubah ke erat padahal kalau kita melihat dengan pemakaian bufivacain yang minimal itu sangat nyaman untuk pasien dan tenangan untuk kita kalau ruang khusus di rosifah ini sudah sudah ada alokasi untuk edukasi pasien memang ini hambatan sampai sekarang sehingga yang selalu melakukannya itu selalu perawat dan objin kesulitan follow up pasien ini sampai sekarang masih tetap dilakukan oleh perawat kesimpulan erat merupakan suatu standar pelayanan berbasis dari operatif intraoperatif hingga postoperatif manfaat yang diberikan dari implementasi erat mengurangi nyeri mobilisasi dini meningkatkan ikatan maternal infant mengurangi penggunaan opioid mengurangi lama rawat inap ini satu pasien ini dia 24 jam post-op sudah berjalan kemudian sudah makan sendiri infus dicabut untuk analgetik itu oral dan apa namanya antibiotik juga oral terima kasih terima kasih terima kasih pada dokter Arsad yang telah berbagi pengalaman dari rumah sakit ibu dan anak Rosiva semoga kita bisa memetik pelajaran dari pengalaman beliau pada teman-teman kembali saya ingatkan yang ingin mengejutkan pertanyaan dapat menuliskan di kolom Q&A tolong mungkin jangan di kolom chat kan menakutnya terlewat dan apabila diajukan di kolom Q&A mungkin pembicaraan dapat langsung memberikan jawabannya akhirnya kita masuk ke materi terakhir yang akan dibawakan oleh dokter Boyke Martin Simbolon register dokteran anestesi spesialis anestesi konsultan manajemen nyeri dengan judul cash sharing simtek blog for Erex Insara Hospital sebelumnya saya akan membacakan daftar hidup terlebih dahulu dokter Boyke lahir di Medan pada tanggal 6 Maret 1966 beliau menyelesaikan pendidikan dokter umum pada tahun 2001 dan menyelesaikan pendidikan spesialis anestesinya dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 2011 dan terakhir beliau menyelesaikan pendidikan konsultan manajemen nyeri dari Universitas Hasanuddin pada tahun 2021 dan beliau bekerja di rumah sakit Selam Jirga Surya dan Rumah Sakit Sara serta di rumah sakit Royal Prima Maralan beliau juga sebagai dosen tetap pada Fakultas Kedoktor Universitas Prima Indonesia di Fakultas Universitas Prima Indonesia sampai sekarang pada dokter Boyke saya persilakan mempresentasikan materinya terima kasih kepada moderator dokter dokter lulang supaya saya mendapat diiliran paling terakhir santai saja jadi pertama saya ingatkan salam salam dan salam sejahtera kepada semua kepada para peserta Winar juga kepada para pembicara dokter Sosilo Chandra guru dan senior saya juga kepada dokter dokter Dadi dan dokter Momad Asad juga tak lupa saya berterima kasih kepada ketua perdatin yang telah mengundang saya untuk memberikan sharing case pada acara Winar kali ini Terus tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada Panjidia Tanah Nabi Farma sehingga acara ini dapat berlangsung baik jadi pada kesempatan ini saya beri waktu untuk menyelingkan apa yang saya lakukan di rumah sakit sara tentang mitode raksa jadi saya akan bagikan selainnya selainnya oke udah terulang kelihatan selainnya terulang kelihatan dok tapi mohon maaf sebelumnya suara dokter Moika agak bergema bergema ya iya lebih lumayan jelas agak sedikit berkurang gemanya walaupun masih ada tapi silahkan dilanjutkan dok jadi pada kesempatan ini mungkin saya tidak banyak menimu tentang eras protokol karena sudah banyak terang dokter Susilo dokter Dari dan dokter memasak jadi mungkin saya silah-silah saja berfokus ke arah penggunaan tech block ini jadi pada prinsipnya memang RF2 intinya adalah untuk mengakses penggunaan penggunaan jadi penggunaan bisa tercapai cepat salah satunya faktor yang membutuhkan adalah mobilisasi yang dini mobilisasi dini juga banyak tapi yang saya lebih diharapkan mobilisasi dini supaya tercapai mobilisasi dini kita harus memberikan analitik yang ada dikuat jadi ERAS mengenai penggunaan multimodal analgesia jadi multimodal analgesia maksudnya ini kombinasi antinyeri dengan mekanisme kerja yang berbeda dengan harapan analitik yang diharapkan itu optimal dan efek samping yang di di akhsikan minimal jadi ERAS merekomendasikan pemakaian analitik itu bisa melalui tadi sudah ditarankan Neoraxial Opioid terus Oral-Oral Inggrisya dan penggunaan blok Sarferipair jadi salah satunya blok Sarferipair yang di anjurkan itu adalah T-block Translator versus abdominal plain blok jadi pada kesempatan ini saya akan sedikit mengaparkan tentang sedikit teori nya jadi terblok itu pertama kali di di kumumukan oleh McDonald dan tahun 2006 jadi dikatakan bahwa metode 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 kita melakukan dengan metode blind dan metode dengan menggunakan menggunakan WSG jadi pada kesempatan ini saya ini mengerakkan untuk penggunaan WSG jadi kalau penggunaan dengan blen itu ada istilahnya triangle petit jadi gambarnya ada jadi ada segitiga petit triangle yang dibatasi oleh muskulus objek eksternal dan bagian bawah itu kelihatan apabila pasien itu kurus jadi kalau ada pasien-pasien yang ibu hamil susah kita mendapatkan jadi saya mengajukan kita guide-nya dengan WSG jadi sebelumnya saya menerangkan sedikit tentang anatomi abdominal jadi 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 oleh SARS-PINAL ya yang dari Rami anterior dari Toral 7 sampai Lomba 1 jadi dari samping dari sebelah kanan ini lagi jadi dari Toral 7 sampai Lomba 1 itu dinding abdominal bagian depan sama teratuh diperserapi oleh serafinal capang anterior Rami ini kita akan lihat lagi di dalam beginilah beginilah anatominya bagian ini di 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 dari tulang belakang keluar sara spinal terus bercabang ke posterior itu menjadi posterior terakhir terus jadi tujuan adalah kita meletakkan lokal anestesi itu tepat terhadap di antara trans abdominal dan oblik internal jadi dengan dengan kita mendeposikan anansi lokalis itu diharapkan noxious stimulus yang ada di anterior dan latar akan terhambat jadi template itu indikasinya pada benda-benda menggunakan bagian bawah seperti apendectomy hernia lipel sesa seleraseksial apendectomy dan prostectomy juga laproskopi surgery ini beberapa persiapan yang kita siapkan seperti biasa kita menggunakan mesin ultrasound dengan proofnya itu yang high frequency terima kasih ya jadi dinyat dia derajat itu 10-15 MHz ya terus pemungkus proofs ultrasound antiseptic terus gel steril needle saya menggunakan dia itu untuk 10-100 mm jadi kalau kita pakai yang 50 agak susah jadi saya menggunakan timflex yang ultra terus dibutuhkan needle 20 mili dan injeksi QB dan 20-30 cc ini tekniknya jadi pasien diposisikan kalian sumpah-sumpah terus ini rupanya posisinya transfer ya di bagian lateral tepatnya kita letakkan perutnya itu diantara kosong bagian bawah dan nanti setelah itu kita cari tampil SDG seperti ini jadi kalau misalnya tampilan seperti ini sudah benarlah posisi perut kita itu penyudikan itu kita ceritikan pas ketepat di bawah intra-oblix dan transversus abdominal ini gambarnya apabila sudah masuk nanti lokal anestesi itu akan menekan bagian atas otot yang sama bagian bawah jadi kayak ada bulging ya jadi apabila pada saat setelah penyucikan tidak terbentuk bulging seperti ini jadi berarti lokasi penyudikan kita belum benar ya jadi harus seperti ini tampilannya jadi saya untuk mengkonfirmasinya saya menyudikan dulu sekitar 1-2 CC NAC ya untuk memastikan gembung dia kalau misalnya sudah gembung atas dan bawah berarti bisa kita lanjutkan dengan penyucikan dosis ansi lokalnya komplikasi jadi kalau kita menggunakan teknik menggunakan USG biasanya komplikasi itu tidak pernah ada di dilaporkan namun apabila kita menggunakan teknik lain ada beberapa laporan yang didapat adalah ada injeksi sampai terhepatik terus injeksi intraproponial terus mengalami hematom bersama kadang mengenai cara pemoral terus komunikasi lain adalah masalah kopisitas seloparansisi memang pada teknologi kita menggunakan dosis ansi lokal itu dosisnya besar ya 25-20 CC per site ya bisa jadi kadang kita bisa menggunakan 30 CC jadi jadi untuk menghindari itu dikatakan bahwa kita harus memastikan aspirasi masuk ke intrapaskular terus juga kita dibatasi dengan dosis toksis ya setiap nasional teman punya batas-batasannya misalnya dikatakan bahwa kita bisa dipatokannya supaya menghindari lokal anansisi toksik ini ada referensinya saya ini akan membagikan satu kasus ya wanita umum 35 tahun berapa sekitar 70 kilo 121 SC elektif dengan menggunakan teplot jadi tuh pasien masuk ke rumah sakit itu pukul 8 malam ya jadi memang sebaiknya kalau untuk ereksi ini pasien itu satu hari sebelumnya harus datang ke rumah sakit ya supaya kita bisa menghidupasi pasiennya terus kita saya dikonsum pukul 21 saya datang saya pre-opisit ya saya dikonsumsi tentang persoalan yang membuat ereks apa itu ereks tujuannya dan manfaatnya terus saya beri persiapan 6 jam kuasa sebelum tindakan ya yang benar terus 2 jam sebelum tindakan masih bisa menerima air gula ya jadi saya dikonsumsi air gula yang tanpa buku gas sekitar 200 cc terus tanggal 28 Desember operasi kita mulai Pak C masuk loka terus pukul 8.05 saya lakukan tindakan penyusang dengan jalan-jalan sisi saya disini menggunakan jalan 27G penkannya 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 terus di dalam campuran sisi lokal itu saya tambahkan juga morfinya saya bikin range sekitar 2.05 saya bisa menggunakan dosis yang paling cek Dukung mikro dan sentai Dukung mikro ditambah ufipakain yang 0,5% dosisnya itu sekitar dosis 6.0-10 saya pakai dosis 6.0-10 terus setelah setelah saya tidak akan hubisan salah satu-telah saya ada selesai selesai jalan-jalan sekitar 8-10 kerja akan terblok kanan-kiri jadi menggunakan profit pakaian 0,07% 30cc 15cc Cep-cic dengan ciąpah kekirakan ya ini tidak akan saya mengenalkan tidak akan jadwalnya di pecah blumen biasa kemudian identifikasi khusus oblik internus dan oblik internus terhadap jadwal berbeda dengan menggunakan SWSG nah ini dia tampilannya jadi saya harus pastikan ini tampilan SWSG kita itu seperti ini ya kalau misalnya seperti ini sudah benar letak posisi letak posisi daripada perut kita hingga tugas kita adalah mengarahkan jarum supaya tepat di antara IO dan TA ini jarum sebelah kiri tampak jarum ada hubungan ke atas dan ke bawah berarti jarum kita sudah susah tepat baru kita masukkan anak sisi lokal sekitar 18-20 operasi dimulai terus pukul 11 pas itu kembali ke ruangan saya memberikan pas samol 3,1 gram IV dan NSID atau kops kalau ada kopsu lebih banyak kopsu lagi IV terus pukul 13 kaki sudah bisa digerakkan dan diangkat pukul 14 pukul 14 kita apateter pukul 16 pasien duduk dengan catatan ya pasnya itu dibuat tiga muntah tidak ada dan orang tidak ada pukul 18 pasien jalan terus tanggal 29 pukul 12 besoknya itu pasien pulang dengan ubat pulang itu analitiknya pas samol dan enggulasi jadi orang oke jadi seperti seperti yang dikatakan oleh pembicara-pembicara sebelumnya dokter Kilo terdari dan dokter asal bahwa untuk melakukan eras ini harus tim bukan hanya dokter anestesi saja juga harus tim jadi disitu ada operator terus anestesi perawat pasiennya juga sama rumah sakitnya sebagai regulatornya jadi pengalaman saya setelah pertama kali melakukan ketindakan eras ini di rumah sakit sekarang itu sekitar bulan-bulan 10 tahun 2021 itu pada saat lagi heboh-heboh-hebohnya artis ya semudah itulah heboh terus ada teman sejauh saya obji bertanya-tanya tentang metode eras ini dan dia berkata bisa kita lakukan bisa terus berkata 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 juga direkternya juga kita ajak bersama jadi setelah itu setelah mereka mengerti barulah kita laksanakan setelah kita laksanakan oke bisa baru kita marketikan ke masyarakat jadi memang seperti kata harus tidak bisa hanya sendiri mungkin itu yang bisa saya berikan terus ada ini ada sedikit saya share videonya mungkin bisa juga untuk masukkan kita kalian promosi juga ya apa-apa ya Assalamualaikum selamat pagi nama saya Fiza saya pasien di rumah sakit Sarah pasiennya dokter dan dokter Boyka Anastasi sama dokter anaknya dokter Al-Fatia nah jadi pengalaman saya mau saya lagi disini adalah Assalamualaikum selamat pagi nama oh iya saya saya Fiza saya pasien di rumah mati uturnya saya baru saja mengatakan anak-anak dokter di Ovanes Pio dengan metodi dan dolar seks sesat ya karena anak-anak ini dokter anak-anak ini akhirnya saya masih disini memang cepat saya saja saya memperkenalkannya saya di di teman-teman di teman-teman di teman-teman saya dengan di teman-teman saya menemui jatuh di teman-teman yang dimana Terima kasih telah menonton Terima kasih telah memberikan saya dan memberikan saya metode ini Semoga ibu-ibu yang lain juga bisa mengikuti metode ini Dan kemudian cepat setelah operasi utama yang terakhir Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Dari rumah sakit Sarah mengenai pelaksanaan tab block dalam ERAS Dari sini kita dapat melihat beragam jenis tindakan anestesi Untuk modalitas analgesi yang dapat dilakukan Untuk menjamin keadaan bebas penyeri dari pasien Selain itu kita juga belajar sedikit Tadi mengenai prosedur pelaksanaan tindakan tab block Dari seorang konsultan manajer penyeri Terima kasih dokter Baike Teman-teman itulah tadi penyampaian 4 materi yang padat Dan penuh manfaat dari para pembicara kita Kita akan masuk ke acara berikutnya Itu sesi diskusi selama kurang lebih 15 menit Untuk menjawab pertanyaan yang belum dijawab dari kolom Q&A Tetapi sebelumnya kita akan istirahat beberapa menit Sembari melihat video presentasi dari Mitsubishi Tanabe Pharma Indonesia berikut ini Terima kasih Pada panitia mungkin videonya bisa ditampilkan Terima kasih Atau mungkin nanti videonya bisa ditampilkan di akhir acara Kita langsung masuk ke sesi diskusi Ini ada pertanyaan pertama Dari Dr. Liliariwati Anantahhar Pertanyaan ini ditujukan kepada Dr. Susilo Chandra Pertanyaannya adalah pasien obes kadang juga bisa timbul gagalnya Erex dan dikeluarkannya uterus menyebabkan kegagalan Erex Bagaimana tanggapan dokter Silahkan Dr. Susilo Terima kasih Dr. Wola Jadi sebetulnya yang disebut gagal Erex itu tidak ada Erex itu kan elemen-elemen 25 elemen tadi gitu Jadi kalau ada satu yang tidak jalan itu bukan berarti gagal secara keseluruhan Pasien obes bisa saja memang sulit kita melakukan spinal Atau uterusnya terpaksa dikeluarkan Tidak berarti gagal itu Jadi tidak ada gagal Erex Jadi mungkin hanya elemennya yang jadi tidak terpenuhi ya Iya elemennya yang tidak terpenuhi Oke terima kasih dokter Kita masuk ke pertanyaan berikutnya Dari Dr. Adi Pratama Selamat malam dok izin share Saya bekerja di rumah sakit yang membedakan tarif jika diklaim sebagai Erex Nah ini yang tadi dokter bagikan ya Menjadi suatu bisnis Jadi misalnya pasien tersebut BPJS atau pribadi Yang tidak membayar lebih untuk mendapat layanan Erex Tapi saya mengimplementasikan protokol tersebut Oh bagus nih berarti dokternya Pasti perawat-perawat akan menentang dengan bilang dok ini SC biasa bukan Erex Mohon saran dok bagaimana sebaiknya saya menanggapi resistensi tersebut Dokter Susilo mungkin bisa nih memberikan sudut pandang Jadi Erex itu tujuannya adalah reduce cost, reduce length of stay dan patient satisfaction dan patient safety Jadi kalau tidak terjadi itu pasti ada sesuatu yang belum ditangani dengan baik Makanya kalau dirigennya belum memahami Tidak terbentuk musik yang indah Jadi dirigennya mesti tahu dulu kegunaannya apa Karena pasti costnya kan lebih murah Pasti Misalnya kan dulu dibahas BPJS tidak bisa dong Erex Justru pasien BPJS sangat diuntungkan Karena dengan Erex length of staynya turun Tadi saya sudah jawab di kolom jawaban Length of stay turun kan artinya biaya sudah kurang satu hari Kalau tadinya lima hari malah atau tadinya empat hari Misalnya jadi dua hari kan hilang dua hari Sehingga tadi reduce cost Reduce cost kedua obat-obatannya tidak jadi empat hari Jadinya cuma dua hari Di UK malah 24 jam pulang Kita belum Kita masih ada tarik-menarik dengan dokter anak Katanya soal perbilih rubi, nemi dan macam-macam Jadi perjalanan masih panjang teman sejauh tadi Jangan kecil hati Tetap semangat Duduk bersama Bahas bersama Kan tadi kuncinya adalah multidisciplinary team Ketika itu belum ya tidak jalan Tapi jangan kecil hati Karena nanti akan ribut pasiennya Seperti didalami dokter Boy ke Pasien yang teriak-teriak Saya mau Erex, saya lihat di medsos tuh Jadi kita sih enak sebetulnya posisinya Tapi memang Ya tadi move on kita bisa enggak? Dokter anestesi bisa enggak move on? Dokter of gene-nya bisa enggak move on? Perawat-perawat di ruangan bisa enggak? Karena perawat bisa lebih galak dari kita Jangan salah Kita udah perintah ditulis aja sama dia enggak dijalanin Dia enggak mau pusing gitu Karena berubah itu susah sekali Jadi kuncinya adalah duduk bersama Berulang-ulang kali Sampai satu saat Yang juga penting lah Mumpung ingat Kita mesti punya champion di masing-masing bidang Champion di anestesi ada Champion di of gene ada Champion di perawat ruangan ada Champion di ruang pulih ada Champion di pre-admission ada Baru tuh bisa jalan Jadi mesti ada tuh juara-juaranya Yang sangat mencintai Sangat memahami Sehingga sukses rate di rumah sakit kita Tinggi menjalankan itu Dari saya itu mungkin teman-teman yang lain Punya pengalaman lain Saya kira menarik Tadi dokter Maud Arsad juga punya pengalaman yang menarik Jadi kira-kira gitu lah dari saya Dokter Wulan Terima kasih dokter Susilo Mungkin dari dokter Arsad Dokter Boyko mau nambah Benar yang dibilang Dokter Susilo Jadi Salah satu juga kendalaan Dok Selama saya melakukan protokol yang sini Yaitu Memang kita sudah buat itu ya Dari resisi Minimal diri ya Jadi Kurang dari 24 jam Saya biasanya 12 jam sudah jalan ya Nah cuman Kendalanya Pas ingin mau pulang Dokter Ana gak mau Nahan Ada dua katanya Ada pemulisan Seperti juga Penanggapan dokter Asad Saya juga ditanya sama itu Marketing Dok Jadi di kokoh pulang Cepat ya Jadi di kamar kita Gak laku nih Dok Batanya Itu juga salah satu Juga Sering dikelukannya Dok Pak Haman yang keliru ya Pak Haman yang elaksin itu biasanya Dua hari dulu sudah pulang ya Sudah pulang Jadi kan biasanya Kalau mereka itu Tiga atau empat hari ya Kan lumayan dua kamar Isilahnya ya Di situ ada untuk rumah sakit Itu sih Tapi gini Pas Rumah sakitnya Nagita Slavi Nah itu yang punya Dokter Ofjin Dia bilang Saya berbeda Menurut saya dengan cepat pulang Turnover pasiennya semakin cepat Jadi malah bergulung Kalau lama ditahan Ruangannya gak bisa diisi orang lain Beda betul Jadi kalau yang paham Terbalik cara pikir Orang marketing berarti bukan marketing yang paham itu Dia pikir rugi Padahal enggak Dengan itu Makin bergulir cepat Dan kan beritanya nyebar Apalagi pasien-pasien kita Main medsos kan Karena anak-anak juga Itu Sebetulnya Marketingnya mesti kita kasih kuliah Dokter Boy Soalnya udah ada dari rumah sakit bunda grup ya Udah keluar angka Berapa reduce costnya Ternyata cukup besar Bisa sampai 5 juta 2 sampai 5 juta Rupiah Asal elemen tadi Asal elemennya kita jalankan dengan benar Kalau anestesi kita gagal Mobilisasi Gagal anti mual muntah Ya mundur semuanya Iya kan Juga yang penting itu Dok Harus tim dia Pengalaman saya Saya mau Terima kasih di rumah sakit Satu lagi Kurang berjalan Kurang berjalan Tapi yang ini berjalan Karena memang Didukung Jadi dari situ saya mengandalkan pengalaman Memang harus tim itu ya Terutama rumah sakit ya Dan perawat itu harus mendukung Karena kita bikin instruksi Lupa ya Iya Ajar makhluk ya Enggak dilakukan Masih hidup seperti biasa Akhirnya Enggak jalan Enggak usah kita Seperti itu Masukkan jika teman-teman Kalau mau mulai Tentang eraksi Pertama-tama Duduk bersama Objin Perawat Manajemen rumah sakit Itu harus Kalau gak berjalan Percara Pasti gak berjalan Nanti tiba-tiba erakan Iya Dan ini banyak Iya bener Jadi eraksi ini bener-bener multi ya Multi modal Multi disiplin Multi personnel Jadi memang Enggak bisa Enggak berjalan Enggak berjalan Berusaha hanya sekedar anak sesi dan objinnya Enggak cukup Betul sekali Mungkin yang terasa ada tambahan mengenai topik ini Masih di mute unmute dulu dokter Arsad Ya setuju dengan multi disiplin itu Bahwa kita harus satu Dapat deh dok Iya Nah gimana pun Itu makanya saya memulainya itu dengan Membuat suatu itu Workshop kecil-kecilan Iya betul Iya Workshop ya Jadi semua dari atas ke bawah Terlibat dan emang jelas fungsinya masing-masing Ya Baiklah kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Mungkin ini bisa Oh dokter Dari Silahkan Masalah ini ya Mungkin kita harus belajar dari tempat lain juga Bahwa Kemarin saya seru juga mendengar sama dokter Susi Loto dokter Sudah di itu di rumah sakitnya di Jogja sana Sudah tidak ada BPJS tidak ada umum Artinya semua sudah ERAX Kalau seksual ya semua ERAX ERAX for all and all for ERAX Jadi mereka sudah merasakan dan berhitung sekali Costnya itu Baik dia Tidak dipandang lagi BPJS Tidak dipandang lagi masalah umumnya Jadi semua dilakukan dengan Prosedur ERAX Artinya mereka sudah mulai Memperkenalkan ini cukup lama Tentunya dengan kaedah-kaedah ERAX yang seperti yang kita sudah presentasikan tadi ya Top down polisi Dengan berbagai elemennya tadi Yang harus dipatuhi Dimana hal-hal yang perlu bisa kita reduksi Direduksi Ya mungkin kalau kita bisa pakai NSID Yang golongan ketorak parastamol Ya enggak perlu yang golongan Apa macam doter boyke punya yang agak mahal Yang apa istilahnya ya Apa dok Dinashtad itu golongan apa Direkoksip paracoksip paracoksip Itu pasti menekan kos Bahkan penelitian kita kan sudah ada bahwa Oral parastamol pun Asal timingnya tepat Efektivitas analgetiknya Cukup bisa diandalkan Bila dikombinasi dengan NSID Jadi yang terakhir slide itu bahwa Minimalisir penggunaan opioid itu benar-benar Dilakukan pada saat pasien discharge nantinya Kan gitu Tidak ada opioid Jadi itu pesan saya disini Bahwa hal yang mutlak Tentunya multidisiplin tadi Multi team Timnya multidisiplin dan multidimensi Dan juga top down policy Nah untuk rumah sakit Rumah sakit macam rumah sakit Dr. Susilo ini mungkin Kedua pembicara kita ini Itu dulunya rumah sakit ibu dan anak Dua-dua Jadi mungkin Mayoritas pasien dia memang Seksyu Seksyu Ini sudah syukur Harusnya mudah Untuk mengimplementasikan ERAX ini Tinggal bagaimana Mensosialisasikan top down policy tadi Termasuk rumah sakitnya Dr. Wulan itu Seksyunya 5, 10, 1 hari kan Kalau kita bisa efisiensi Dalam hal penggunaan obatnya Bayanginlah Ventanilnya misalnya 25 mikronya Cuma bisa untuk 4 pasien pun itu Kalau memang dia Dalam range waktu yang sama Seksyunya Kan ya Seperti-seperti itu Tapi kalau misalnya Ibu Piva kainnya Nanti marah pula sponsornya Kalau kita bagi Bagian 4 Saya melakukan Saya melakukan Saya melakukan Apalagi kalau ada 2-3 operasi sekaligus Saya kan low dose Jadi bisa Sudah tahu Pak Mbak Tio itu Apalagi morfin Dan sebagainya Dan sebagainya Jadi itu memang Hal-hal itu Dan kita memang belum berhitung Sampai saat ini Sehingga kita tidak punya data Yang kita tawarkan ke Manajemen Mungkin bisa dimulai nanti Dr. Wulan Dr. Boyker Dr. Arsad Buat sedikit Hitung-hitungan kecil Unit cost yang Bisa direduksi Dengan Pemakaian Erex ini Jadi artinya Kita bisa belajar Dan bisa juga Bermanfaat Bagi semuanya Saya kira itu saja Karena ini Tentang beberapa Pertanyaan Masalah BPJS Masalah ini Dan sebagainya Saya ingin menambahkan Dr. Wulan Satu lagi Ya silahkan dok Di Rekomendasi SOAP Itu Soap Ibu proven oral Kita di Indonesia Juga ibu proven oral Ada Murahnya bukan main Jadi Sebetulnya Tidak masuk akal Kalau dibilang Dengan erak Biayanya naik Itu tidak mungkin Sebetulnya Pasti ada yang salah Pasti ada yang gatel Yang naik Gitu Itu yang Mengambil kesempatan Dalam kesempatan Saya lagi Lagi sapu-sapu Bersihin Bersihin Rana misalnya gini Contoh lainnya Kita melakukan Saya misalnya Anak kecil Ernia Saya GA Dan saya kaudal Saya kan tidak kasih Honornya double GA dan kaudal Kita operasi Laporotomi dewasa GA dan epidural Kan gak double juga Obatnya Kok tiba-tiba Gara-gara ini Tiba-tiba kita Pengen naik Gitu Jadi Mari Filosofinya Kita Pahami dulu Jangan dijadikan Komoditas ya Raksinya Emang harus For all Bukan hanya Karena Ada Bigger Opportunity Terus jadi Untuk orang-orang Tertentu Baiklah dok Ini tadi memang Ada beberapa Pertanyaan yang sama-sama Ini saya coba Rampung Tanpa saya sebutkan Siapa penanyanya Mungkin ini bisa Ditiap oleh dokter Dabi Mengenai indikasi Dan kontraindikasi Untuk ERAX Silahkan dokter Indikasi Tentunya Tadi di awal ERAX Itu Ke ERAX Bergeser Ke ERAX Itu kan Filosofi Awalnya Kenapa ERAX Itu Digunakan ERAX Itu Beralih ERAX Itu Ya kan Gitu Karena Dilihat Bahwa Pada ibu-ibu Hamil Itu cenderung Yang mudah Dan sehat Ya Dan itu Lebih mudah Kita menerapkan Prinsip ERAX Ya ERAX Dalam ERAX ini Dalam Pelaksanaannya Jadi Elemen-elemen Itu Lebih mudah Kita aplikasikan Dalam Penerapan Ibu Sehat Terutama Yang Pasien-pasien Seksyu Yang direncanakan Elektif Bukan Emergensi Elektif Tentu Edukasi Bisa dilaksanakan Dengan Bagus Baik edukasi Laptasinya Pre-opnya Dan sebagainya Ya Dan kemudian Kemungkinan-kemungkinan Yang bisa terjadi Tentunya Itu bisa dilakukan Di situ Nah Satu dua Mungkin Kalau kita Memakai ASA Ya Mungkin Satu dua ASA Satu dua Tanpa penyulit Asa dua Yang masih Mungkin PEB ringan PEB ringan Masih bisa Saya pikir Ya Tapi Kalau sudah Dengan penyulit Berat PEB Dan sebagainya Saya kira Itu Tidak bisa lagi Dan Tadi ada juga Terkait pertanyaan Masalah Kalau dia Jatuh Kekomplikasi Misalnya Penduran Tiba-tiba Terjadi Perdarahan Hebat Tentunya Ini Tidak bisa lagi Kita Terapkan Prinsip-prinsip Erak Dalam Perjalanannya Kan gitu Kemudian Tadi Masalah Dia Pre-eklamsi Berat Gimana Apakah bisa Dengan Eraks Tentunya Ini Hal-hal Yang menjadi Pengecualian Tentunya Yang Menjadi Kata kuncinya Ibu-ibu Dengan Kehamilan Normal Gitu ya dok ya Saya pikir Kehamilan Normal Kalaupun dia Asanya Kita buat Asas Tapi Sekarang Asa Grading itu Ibu hamil Sudah masuk Asa dua Asa dua Langsung Ya kan Seperti itu Jadi mungkin Ibu-ibu Dengan asa dua Seperti itu Naik asanya Ketiga-empat Mungkin kita Hindari lah Untuk penggunaan Eraks ini Misalnya dengan Diabetes Melitus Yang masih Fluktuatif Itu mungkin Agak sulit lah Kita menggunakan Carbo loading Kan gitu ya Atau puasa Ya kikir Itu aja Jadi kata Terakhir Ya itulah Ibu-ibu Eraks ini Untuk Kehamilan Normal Ya Dengan Tanpa Penyulit Dan dilakukan Untuk operasi-operasi Elektif Ataupun Terencana Itu saya pikir Mungkin ada tambahan Dokter Silo mungkin Ya Tidak ada Kata lain Memang itu ya Dari Kita Menjelenggarakan Kegiatan Banyak ini Juga tujuannya Sosialisasi Interen Sosialisasi Eksteren Dan sosialisasi Juga ke pasien Walaupun sekarang Pasien udah pinter-pinter ya Ya Tanpa kita sosialisasi Dia kadang-kadang Lebih tau dari dokter Ofjinnya Dokter ofjinnya Kaget-kaget Lapor ke kita Kita bisa gak nih Kita bisa gak gitu Jadi gitu saya kira Jawabannya Terdadi Dan diterunan Jadi memang pasien Yang direncanakan Elektif Karena tadi Banyak elemennya Harus dipersiapkan Ya dok 25 elemen Bukan cuma sekedar Painless Atau cepat jalan Jadi emang Sebaiknya direncanakan Dengan baik Dan juga Di inform konsen Sepertinya ya dok Bahwa Apabila emang Terjadi sesuatu Di luar Rencana Elektif kita Ya itu berarti Airaksida Dapet berjalan Dan Perawatan selanjutnya Sesuai dengan Kondisi yang terjadi Pada saat di lapangan Ya dok Oke Terima kasih Pindah ke Masif Transfusion Protokol Ini ada pertanyaan Dokter Susilo juga Mungkin Dari Dokter Asrifki Masalah Kunjungan Pre-op Apakah Kita perlu Membuat Inform Konsen Secara Bersama Inform Konsen Bersama Karena Ini kan Melibatkan Multidisiplin Ada bedahnya Ada anestesinya Dan sebagainya Nah kalau anestesi Melakukan Kunjungan Pre-operatif Apakah perlu Dilakukan Apa namanya Inform Konsen Bersama Nah gitu Untuk Sosialisasi Ini Saya pikir Mungkin Kalau memang Bisa Diselenggarakan Bahwa Seperti anjuran Edukasi Pasien itu Bisa Menghadirkan Manajemen Dokter Objin Apakah Perawatnya Langkah Bagusnya Ya kan Kalau memang Yang kita Kita Di Form Kita Untuk Pre-op Visit Ya mungkin Yang lain Menjadi Saksi Begitu Karena Saksi Selampai Saat ini Di Inform Konsen Baru Satu Atau Dua Nah Seperti itu Sesuai Dengan Yang Diakreditasi Karena Kemungkinan Kemungkinan Sukses Ratenya Dan Sebagainya Itu Tentunya Perlu Diinform Konsen Ke Pasien Nah Problemnya Kita Kadang-kadang Tidak Punya Timing Yang Sama Antara Dokter Objin Dengan Dokter Anaknya Dengan Dokter Dokter Anastasinya Sendiri Jadi Jalannya Masing-masing Waktu Visit Atau Mempre-op Atau Melihat Pasien Apakah Ini Kita Nanti Kedepan Kalau Metode ERAX Kita Buat Inform Konsen Gabungan Seperti Itu Nah Ini Mungkin Dikaji Lebih Dalam Nah Mungkin Nanti Kalau Dia Menggunakan Metode ERAX Apakah Mesti Di Inform Konsen Masalah Elemen-elemen Yang Terkait Seperti Itu Dok Baiklah Gitu Dok Saya Ingin Menambahkan Gini Kayaknya Kita Terpengaruh Kepada Pengetahuan Pasien Akibat Pasien Cari-cari Di Medsos Karena Banyak Sekali Jebakan Di Medsos Seperti Metode ERAX Menyebabkan Pasien Bebas Nyeri Nah Ini Padahal Tidak Pernah Ada Di Inform Konsen Kita Bahwa Dia Pasti Bebas Nyeri Pasien Tetap Mengalami Nyeri Tapi Tolerable Kan Beda Betul Jadi Jangan Sampai Harapan Pasien Tidak Terjawab Dengan Benar Gara-gara Kita Tidak Melakukan Inform Konsen Yang Optimal Sebelum Tindakan Memang Ya mungkin Idealnya Kalau bisa Dua-duit Tapi Saya pikir Untuk Saat Ini Kalau Kita Bisa Punya Waktu Yang Cukup Untuk Kita Jelaskan Masalah Anestisinya Sudah Bagus Sementara Begitu Bahwa Suatu Saat Akan Menjadi Inform Konsen Gabungan Siapa Tahu Tapi Hari Ini Kita Buat Inform Konsen Kita Sejelas Mungkin Dari Elemen Yang Wajib Kita Kerjakan Dan Kita Jelaskan Makanya Juga Ada Kalau Rumah Sakit Sudah Menjalankan Dengan Benar Ada Tim Edukator Kita Kasih Didik Dulu Sampai Paham Dia Bisa Menjelaskan Sampai Hal-hal Sekecil Tadi Kalau Pasien Mobilisasi Cepat Bukan Berarti Dia Disuruh Lari Di Ruang Pulih Tapi As Pasien Tolerate Jadi Banyak Hal Yang Mesti Dijelasin Sehingga Ekspetasi Pasien Tidak Salah As Rifqi Gitu Kali As Dokter Wulan Balik Siap Jadi Kita Masuk Kepertanyaan Berikutnya Ini Mungkin Untuk Dokter Asad Karena Banyak Yang Mempertanyakan Tentang Pemberian Abad Anasisi Lokal Levo Bukifakain Atau Bukifakain Dan Bahkan Mungkin Juga Untuk Dosis Sebagai Infiltrasi Lokal Mungkin Dokter Aksad Bisa Menjawab Sedikit Baik Terima kasih Untuk Pemberian Lokal Anestesi Ini Saya Memberikannya Itu 25 Miligram Biarkan Menjadi 10 CC Itu Disuntukkan Secara Lokal Anestesi Itu Cukup Efektif Dengan Pemberian 25 Miligram Dari Dokter Boyker Mengenai Dosis Levo Bukifakain Atau Bukifakain Baik Untuk Anestesi Spinal Ataupun Anestesi Infiltrasi Lokal Dosis Bukifakain Kisaran 7,5 Miligram Sampai 10 Miligram Tapi Memang Dikombinasi Dengan Opioid Kementanil Ditambah Sampai Mikro Karena Kejadian Tidak Memiliki Pasien Jadi 7,5 Miligram Sampai 10 Miligram Sudah Cukup Terus Untuk Infiltrasi Infiltrasi Dera Suku Tis Selama Saya Bukifakain Mohon Maaf Saya Bukifakain Komentar Jadi Memang Saya Lebih Kearah Tepuk Nya Jadi Memang Pada Awal Dokter Koleh Menanyakan Saya Bagaimana Kita Bisa Kami Melakukan Tampak 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 Bukan Tampak itu dalam satu modalitas kita ini memang ada kebedaannya kebedaannya dalam hal itu jauh-jauh banyak yang berkurang dibandingkan dengan tanpa teknologi setiap-setiap jadi memang ini penggunaan tablet itu banyak tidak-tidak-tidak-tidak ya tapi berbeda dengan yang jauh-jauh nambah lebih panjang jadi waktu morfin kosong nasional saya beralih ke dua hal yang pertama saya minta infiltrasi di tempat penyanyatan lokal operasi biasanya membutuhkan paling enggak 10 cc bufakain plane dan itu bisa berjalan setidaknya bebas nyeri 6-8 jam jadi lumayan juga tapi ya setelah itu harus around the clock penggunaan paracetamol dan NSAID atau ketorolak apa ibuprofen oral atau intravena terserah jadi tab block itu memang itu dia susahnya yang mengerjakan umumnya merasakan bahwa itu terjadi perbedaan yang ekstrim gitu ya tapi literaturnya belum ada yang mendukung dokter boike jadi jadi sulitnya saya disitu positioning saya tuh karena literatur tahun 2021 dari prospek grup posopen.org itu menyatakan tetap aja elemen utama adalah morphean intratecal gitu jadi kalau memang mau mengklaim itu memang baik saya setuju kita bikin penelitian multisenter sehingga rupanya orang Indonesia berbeda bisa saja kan kita enggak tahu gitu karena perliteratur saya tanyakan juga kepada yang rajin mengerjakan ya memang 6 jam durasi kerjanya dari tab block saya berharap benar bahwa kita satu saat melakukan penelitian bersama yang bisa membuktikan kita bahwa tab block ini memang untuk orang Indonesia superior gitu sehingga bisa mengurangi dosis obat dokter boike begitu ya terima kasih dokter boike ya dokter tadi saya kira dokter ular pernah punya penelitian itu tab block ya mungkin ular lebih ke infiltrasi lokal di daerah insisi oh lokal infiltrasi iya lokal infiltrasi morfin cukup bermanfaat juga waktu itu betul ya dan last side effect juga untuk morfin infiltrasi lokal betul ini mungkin itu tadi kita terulan oh iya silahkan dokter tadi ada beberapa pertanyaan mungkin tersusilo nanti bisa menambahkan juga menyangkut masalah kombinasi dua opioid dalam campuran kita itu dalam koktel kita itu kan ada lokal anestesi fentanyl sebagai opioid pertama dan morfin karena kalau memang bisa satu sampai dua gitu loh istilahnya ya kan jadi kemarin itu filosofinya setahu saya mungkin kalau ini kan yang hidrophilic dan lipophilic ada yang onsetnya lebih cepat yang mengakibatkan fentanyl itu membuat onset jadi lebih cepat bekerja yang morfin yang membuat durationnya jadi lebih panjang sehingga kita mengkombinasikan itu dalam satu koktel yaitu fentanyl anestesi lokal morfin maupun fentanyl dengan dosis yang sudah dievidence kan lah gitu ya dievidence kan ini lokal anestesinya yang bervariasi nah kemarin itu penelitian dokter Susilo dan kawan-kawan ini berusaha membandingkan 5 sampai 7,5 bupivakain bagaimana konversinya ke levo bupivakain itu ada yang sudah melakukan bagaimana yang konversinya ke lidokain 5% nah ini dokter Sudadi kemarin sudah melakukan lidokain 5% dia akan memberikan untuk campuran lokal anestesinya namun untuk ini ya untuk morfin sama fentanyl variasi dosisnya masih lebih kurang sama kecuali kemarin koktelnya dokter Sudadi morfin dikurangnya dikurangnya sedikit 80 miligram 80 mikro tapi fentanyl masih 25 mikro jadi itulah sekarang koktel inilah kata kuncinya karena ini kenapa seperti itu karena kita mau bermain di blok yang rendah apa istilahnya low spinal kan spinal tujuannya apa bukan low spinal apa namanya itu low dose low dose spinal tujuannya agar motorik dan sensorik yang nantinya terpengaruh itu lebih minimal sehingga inilah yang mengakibatkan apa eraks ini bisa diterima artinya mobilisasi lebih cepat ya dan bisa menurunkan length of day dan blablabla tadilah yang kita ceritakan nah ini ada beberapa pertanyaan terkait itu kenapa kita menggunakan kombinasi dengan variasi dosis seperti itu kenapa gak misalnya dinaikkan fentanylnya 50 atau misalnya morfinnya dibuat 20 seperti itu kan bisa juga tentunya ada efek samping dan mungkin hal-hal lain yang mungkin dokter Susilo yang bisa berbicara yang punya projek projek saya kira itu tambahan dari saya iya jadi saya rasa itu sudah cukup merangkum semua pertanyaan mengenai regimen anestesi baik untuk pre-op durante dan post-op ya dok jadi sepertinya kita sudah harus mengakhiri karena sebetulnya sangat menarik sekali benar-benar memberikan banyak pengetahuan bagi kita mengenai ereks yang sedang dikembangkan saat ini karena sangat bermanfaat bagi keamanan dan penyamanan pasien karena pasien ereks bukan sembarang pasien tetapi pasiennya adalah seorang wanita yang menjadi ibu dimana harus segera melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya merawat dan mengasum bayi yang baru dilahirkannya kita ketahui fase awal ini merupakan fase yang tidak mudah bagi wanita manapun saya tahu karena saya juga seorang wanita yang merupakan ibu dari tiga anak jadi dapat kita bayangkan bagaimana beban stres pas operasi melahirkan beban fisiologi dan hormonal serta psikis yang dialami oleh ibu baru itu tapi tentu saja hal ini menjadi semakin mudah dan menyenangkan dilakukan bagi sang ibu dengan dilaksanakannya ereks selain itu ereks juga membawa manfaat yang baik bagi rumah sakit dan operasi terpadu umumnya serta kita ahli anestesi pada khususnya masih banyak yang bisa dibahas dan didiskusikan sebetulnya tapi sayang sekali waktu juga lain harus memisahkan kita webinar kita sudah berlangsung hampir tiga jam tetapi tidak terasa karena pemikirnya sangat keren-keren sekali dari segi judul materinya kesuka materinya cara penyampaian materinya memang kita ingin mengertai lebih dan lebih serta lagi dan lagi mungkin kita bisa minta untuk sama webinar seri berikutnya dengan materi lebih bermanfaat bagi kita semua dan tentu saja tetap dibantu oleh rekan kita Mitsubishi Tanabi Farma Indonesia akhir kata saya selaku moderator mengucapkan terima kasih kepada para pembicara sponsor dan para partisipan yang membuat acara webinar malam ini begitu menyenangkan semoga kita semua mendapat manfaat yang besar dari kegiatan ini sehingga mampu memberikan yang terbaik bagi pelayanan kesehatan pada bidang karena sesi khususnya dalam baksana ERAX dalam pekerjaan kita sehari-hari terima kasih juga kepada para tim sumut atas percayanya kepada saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan selama saya menjadi moderator sampai bertemu di acara perintuan sumut webinar seri selikutnya insyaallah saya kembalikan kepada dokter terima kasih kepada dokter dokter Wulan Fadimi bagi yang sudah membawa acara lebih efektif lebih sesuai dengan perusahaan yang sudah disediakan sebelum saya tutup acara saya minta kepada seluruh pakilis untuk menghidupkan kameranya kita akan kita foto bersama terlebih dahulu sampai nggak apa-apa dari Wulan boleh Wulan yang screenshot oke satu dua tiga iya lagi oke satu dua tiga oke bagus 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 terima kasih saya ucapkan kepada kedua perbedaan Jemang Sumatera Utara dokter Agri terima kasih saya ucapkan kepada moderator kita dokter dokter Wulan Fadimi magister kedokteran anesthesi spesialis anesthesi terima kasih kepada seluruh speakers dokter spesialis anesthesi konsultan anesthesi regional fellow of the royal of anesthetist konsultan anesthesi obstetri dokter dokter dadi wah hijaya spesialis anesthesi konsultan anesthesi obstetri dokter Mohamed Arsad magister kedokteran anesthesi spesialis anesthesi konsultan anesthesi obstetri dokter Boykel M. Simbolon magister kedokteran anesthesi spesialis anesthesi konsultan manajemen nyeri dan seluruh peserta yang berlangguh di acara pada malam hari ini dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta dan pendukung acara kita malam ini dari PT HBCU dan HB Parma Indonesia yang telah mendukung acara perdagian sumut webinar series 18 malam ini Mitsubishi Tanabe Pharma Indonesia mendukung para dokter yang dibiarkan House of Anesthetic House of Anesthetic Tanabe dilengkapi dengan produk-produk anesthesi original yang berkualitas tinggi dengan efikasi dan keamanan yang sudah terbukti baik untuk lokal anesthesi general anesthesi dan topikal anesthesi Markain Spinal Heavy merupakan bupifakain hiperbaric original diindikasikan untuk anesthesi spinal pada tindakan bedah urologi dan tungkai bawah selama 2-3 jam dan bedah abdominal selama 45-60 menit Markain Heavy terbukti memiliki efikasi dan profil keamanan yang baik Markain Injection merupakan bupifakain isobaric original diindikasikan sebagai anesthesi maupun sebagai analgetika pada berbagai tindakan bedah Naropin sediaan ropifakain original diindikasikan untuk anesthesi bedah dan penanganan sakit yang akut dengan profil keamanan yang terbukti memiliki efek samping yang lebih minimal jantung dan saraf pusat dibandingkan dengan lokal anesthesi yang lain Silokain Injection Lidokain Injection Original diindikasikan untuk anesthesi lokal atau regional melalui pemberian secara infiltrasi atau blok epidural dengan rekomendasi dosis rata-rata sebagai berikut pada orang dewasa infiltrasi dosis 200 mg dan epidural 100-200 mg House of Anesthetic Tanabe juga dilengkapi dengan produk-produk untuk topikal anesthesi Silokain Gel mengandung Pure Lidokain Mudah digunakan karena berbentuk siring dan sudah terbukti memiliki profil keamanan